Bisa dimulai, Gip. 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 Bapak-Gip. 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 Hai jadi kita tidak mendukung Rusia jadi sebenarnya tidak mendukung Ukraine jadi gini mas enggak pasti kalau ada suatu peristiwa pertanyaannya itu lebih kepada kita dukung siapa nih kali ini enggak sepak bola mas Yes kalau sepak bola ya mungkin bisa ya kita mau apa nih kita tidak mulai dengan kalimat kita mau dukung siapa tapi disitulah politik luar negeri bebas aktif kita itu menjadi sangat relevan karena bebas itu berarti kita bebas untuk menentukan sikap dan sikap kita itu harus konsisten sesuai dengan mandat konstitusi dengan prinsip-prinsip yang yang kita uphold dan sebagainya dan aktifnya adalah aktif dalam berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya Bapak Ibu tadi sudah kita lihat teaser dari apa webinar ini dan saya yakin dari teaser tadi semakin menambah semangat kita untuk mendengarkan pemaparan yang pastinya luar biasa dari para narasumber kita baik untuk kemudian mempersingkat waktu kita akan langsung masuk ke acara inti yaitu pemaparan dari para narasumber dan nantinya akan diikuti oleh diskusi peserta untuk sesi ini saya izin memohon kepada Bapak Dr. Heribertus Jakatriana SHMALLM untuk bertindak sebagai moderator beliau merupakan dosen hukum internasional dari fakultas hukum Universitas Jajah Mada baik Bapak jatuh waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih Mbak Fatma ibu bapak sekalian senang sekali pada kesempatan pagi hari ini pada tanggal 10 Maret tahun 2022 Indonesian Society of International Law kembali hadir di hadapan kita semua untuk kita saling sharing pengetahuan sharing pengalaman terkait dengan satu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan akademik dan kehidupan praktis kita untuk itu terima kasih kepada Isil yang telah secara kontinu menyelenggarakan acara-acara ini semoga kita bisa saling belajar saling menimba ilmu dan yang paling penting adalah ini menjadi ajang silaturahmi kita sebagai insan akademik di Indonesia kepada yang terhormat para narasumber kita pada kesempatan kali ini izinkan kami menyapa yang pertama adalah Bapak saya menyebutnya seperti apa ini ya His Excellency Abdul Qadir Jailani Pak Kadir selamat pagi selamat pagi Pak Jaito saya tidak usah memperkenalkan beliau karena kalau saya perkenalkan nanti waktunya habis ibu bapak sekalian namun demikian izinkan saya menyapa beliau sebagai seorang sahabat sebagai seorang praktisi seorang diplomat yang sudah kenyang malang melintang di dalam dunia diplomasi yang pada kesempatan kali ini terima kasih Pak Kadir telah hadir di hadapan kita beliau adalah Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika sekaligus beliau saat sekarang menjadi PLT Dirjen HPI Kementerian Luar Negeri pada kesempatan kali ini Ibu bapak sekalian nanti Pak Kadir mari kita ajak untuk berdiskusi terkait dengan agresi atau serangan Rusia ke Ukraina dalam konteks hukum dan hubungan internasional terkait dengan redefinisi kepentingan nasional lalu kepentingan ketahanan nasional suatu negara penentuan ideologi politik pertahanan keamanan dalam konteks satu ini bagaimana redefinisinya reaktualisasinya saya teringat apa yang disampaikan Prof Hikmahanto Yuwana bahwa satu fakta itu bisa multi-interprestasi nah pertanyaannya adalah nanti bagaimana kita bisa mengkaji mendiskusikan ini dalam konteks hukum dan hubungan internasional bagaimana nanti implementasi hukum internasional dalam konflik tersebut apakah ada gaps lalu juga ambiguitas apakah ada overlapping kewenangan dan bagaimana konflik-konflik normal yang mungkin terjadi ini akan menjadi apa topik diskusi pada kesempatan pertama lalu yang paling penting adalah bagaimana posisi Indonesia dalam konflik ini sekarang dan di masa yang akan datang ibu bapak sekalian sebelum saya memulai saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swatiha su nama budaya salam sehat dan rahayu buat kita semuanya Pak Kadir izinkan dalam waktu 30 menit untuk dapat membuka acara ini terus nanti dilanjutkan dengan narasumber kita yang selanjutnya dan waktu 30 menit kami persilahkan dan mohon maaf nanti Pak Kadir saya agak sedikit kejam untuk mengatur waktunya supaya diskusi kita bisa apa itu berjalan dengan lancar Pak Kadir waktu dan tempat kami saya bisa berjumpa lagi dengan beberapa teman lama Profesor Hikmahanto kemudian Pak Aari dan Pak Profesor Tirta juga saya senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan pagi ini kalau diperkenankan masih saya ingin share screen bisa ya monggo Pak monggo 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 Mbak Fatma apakah sudah dapat terlihat jelas dan sangat clear Pak oke terima kasih banyak ke masih itu saya akan berusaha akan menyampaikan presentasi saya sesingkat mungkin saya upayakan tidak melampaui dari waktu yang sudah ditetapkan saya ingin memulai dari apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri luar negeri di video teaser tadi yang menarik adalah Ibu luar negeri mengatakan kita mendukung siapa pertanyaannya bukan seperti itu karena ini bukan sepak bola saya menganggap penting untuk memulai dengan hal itu karena terus terang aja tadi Mas Ari mengatakan dan Mas Gitu juga menjelaskan bahwa di sosmed komentar orang itu seringkali dalam situasi seperti ini banyak orang mengatakan seolah-olah ini we are using supporter logikanya supporter sepak bola pro siapa Beboto atau bonek Persebaya dan seolah-olah seperti itu oleh karenanya saya ingin mencoba dalam kesempatan ini saya ingin melihat secara khusus sikap Indonesia dalam krisis Ukraina dan saya ingin melihatnya dari aspek hukum dan politik satu hal yang digarisbawai lepah hari dan kita pagi ini sangat beruntung karena hadir juga bersama kita ada Profesor Hikmanto yang pakar hukum kita semua sudah mengetahui dan juga ada Profesor Tirta juga yang memiliki background sebagai ahli hubungan internasional saya rasa diskusi pagi ini saya berharap dapat memperoleh sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kepentingan diskusi ini saya akan memulai dengan memaparkan outline apa yang tidak saya sampaikan pertama saya ingin menyampaikan landasan normatifnya politik luar negeri kita termasuk dalam konteks krisis Ukraina dan kedua saya akan secara khusus sepintas saja menjelaskan hubungan antara what the so called international rule of law dengan politik internasional isu yang sangat menarik sekali kita berbincangkan dan yang ketiga kita berbicara secara khusus apa kepentingan Indonesia dalam konteks ini dan keempat saya akan menyentuh bagaimana krisis Ukraina di tangan di PPP dan selanjutnya adalah bagaimana hubungan Indonesia dengan norma non-use of force dan keenam adalah bagaimana hubungan Indonesia dengan norma hukum internasional tentang respect for territorial integrity atau keuntuan wilayah dan kedaulatan dan yang terakhir adalah kesimpulan saya akan mulai dengan landasan normatif dalam video teaser sudah dikatakan bahwa Ibu Melu menegaskan sikap kita berangkat dari amanat konstitusi amanat konstitusi kita politik luar negeri kita kita diabdikan pada tujuan negara yang termuat dalam alinnya keempat pembukaan UD 45 dalam konteks ini hanya dalam konteks ini tujuan amanat konstitusi kita adalah melaksanakan ketertiban dunia itu yang pertama dan kemudian kedua pasal tiga undang-undang nomor tiga tahun 1999 tentang hubungan luar negeri atau undang-undang hublu menegaskan bahwa politik bebas aktif politik luar negeri kita dilakukan dengan politik bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional jadi bebas dalam rangka untuk mengabdi pada kepentingan nasional dan satu hal yang cukup penting disini penjelasan pasal tiga itu mengatakan bahwa politik bebas aktif bukan berarti politik netral itu yang perlu saya tekankan dari mana Indonesia sampai pada ide seperti itu ide politik bebas aktif kita mengetahui bahwa pertama kali dicetuskan oleh sang proklamator kita yaitu Pak Muhammad Hatta khusus mengenai ini proklamator kita pernah menulis dalam jurnal yang cukup bernama jurnal hubungan internasional yang sangat bernama sampai hari ini adalah foreign affairs edisi April tahun 53 Bung Hatta mengatakan Indonesia's policy has often been turned one of neutrality it is not that either Indonesia cannot adopt an attitude of neutrality because it is committed to international solidarity setelah tegas disini bahwa politik bebas aktif yang dimaksudkan Bung Hatta bukan politik neutrality ini yang perlu ditekankan tidak hanya itu saja Presiden Soekarno dalam KTT non-block tahun 1961 di biograf menyampaikan hal seperti ini politik bebas bukanlah suatu politik yang mencari kedudukan neutral jika pecah peperangan politik bebas bukan suatu politik neutralitas tapi merupakan politik yang mempunyai warnanya sendiri inilah lebih kurang apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno di KTT non-block tahun 1961 di biograf clear disini bagaimana makna politik bebas aktif sebagaimana dikatakan oleh Ibu Menteri luar negeri tadi itu bahwa kita bebas dalam artian kita harus bebas menentukan pilihan sesuai dengan kepentingan nasional kita oleh karena persoalan kepentingan menjadi sangat penting dalam diskusi hari ini elemen kedua dalam diskusi kita pagi ini kita berbicara secara khusus hubungan international rule of law dan international politics saya sengaja menggunakan international rule of law kita mengetahui dalam konteks hukum domestik kita sering mendengar konsep rule of law ternyata dalam konteks hukum internasional juga ada yang disebut dengan international rule of law karena hal ini juga merupakan salah satu agenda di sidang majelis umum BBB bahkan tahun 2012 ada deklarasi high level declaration mengenai rule of law saya memandang penting hal ini karena kita melihat bahwa hukum internasional itu di tingkat teori dan di tingkat realitas seringkali ada gap tadi Pak Jitu secara khusus menyampaikan hal ini secara teori kita sering berpandangan bahwa foreign policies must be consistent with international law bahwa kebijakan luar negeri suatu negara selalu konsisten dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam kenyataannya tidak seperti itu kenyataannya adalah foreign policy comes with legal reasoning yang terjadi bahwa ternyata kebijakan luar negeri itu selalu harus disertai dengan dengan argumentasi hukum itu kenyataan kita tahu kebijakan luar negeri adalah keputusan politik but at the same time it should come with legal reasoning kita mengetahui bahwa hubungan hukum internasional dan politik internasional sangat complicated bahkan banyak pakar kita berbicara bersikap berbeda-beda tentang bagaimana hukum internasional sendiri di satu pihak ada pandangan yang bersifat overstatementnya agak berlebihan menurut saya mereka mengatakan bahwa international rule of law has effectively worked and states comply with their international obligation pandangan yang overstatement ini adalah agak utopis menurut saya karena seolah-olah hukum internasional saat ini berjalan sangat efektif dan semua negara patuh berhadap kewajiban-kewajiban hukum internasional dan kalaupun tidak patuh dapat ditegakkan secara tegas menurut saya cara pandang tersebut agak utopis but at the same time kita tidak bisa menegasikan keberadaan hukum internasional karena banyak orang berpandangan ah hukum internasional is nothing yaitu pandangan yang understatement yang cukup merendahkan tadi yang itu berlebihan dari lain pihak ada yang merendahkan yaitu seolah-olah international rule of law is merely a political tool of the more powerful actors jadi seolah-olah hukum internasional hanya sebuah alat saya disini berpandangan bahwa hukum internasional dan politik internasional memiliki hubungan yang sangat khusus bersifat sinergis hukum internasional adalah social practices kenyataan hukum internasional harus dimilai dari konteks per konteks oleh karenanya foreign policy must be explained and justified in the language of international law as a grammar of international politics kebijakan luar negeri harus mampu dijelaskan dan di justifikasi dengan language dengan vocabulary yang ada dalam hukum internasional di Dewan Keamanan PBB kita tahu semua proses itu adalah proses politics but all the language, all the vocabulary are the language of international law peranan hukum internasional disini adalah sebagai grammar of international politics kalau bisa saya analogikan apabila komunikasi kita dalam komunikasi verbal kita memerlukan bahasa dan bahasa memerlukan grammar aturan-aturan tata bahasa politics adalah komunikasi kita adalah praktek kehidupan kita dan international law disini adalah grammar jadi seperti inilah lebih kurang hubungan hukum internasional dan hukum internasional saya tidak akan berpanjang-panjang tapi saya hanya ingin menyampaikan untuk kepentingan akademis apabila ada yang berminat bisa mempelajari masalah ini dalam bukunya yang berjudul dengan The Structural International Argument between Utopia and Apology suatu buku yang menarik tentang hubungan international law and international politics sekarang mengenai kepentingan Indonesia dalam krisis Ukraina ini yang cukup penting apa kepentingan Indonesia kepentingan pertama adalah kita harus mampu menyuarakan kepentingan nasional harus mampu kita mampu karena kalau tidak siapa lagi yang menyuarakan dalam setiap kasus dalam setiap peristiwa we have to look at it from our national interest perspective kepentingan nasional kita adalah pertama kita harus melihat dan mengantisipasi bagaimana ramifikasi konflik ini secara politik dan ekonomi dan sosial budaya di kawasan Indo-Pasifik termasuk di dalam negeri Indonesia dan yang paling penting adalah kemungkinan ramifikasinya dan mungkin Prof. Tirta dapat menyampaikan hal ini lebih jauh dan kepentingan kedua adalah kita melihat kenyataan bahwa ada negara yang lebih kuat telah menggunakan use of force untuk menyelesaikan sengketa jelas ada sengketa kedua belah pihak mempunyai alasannya masing-masing tapi yang pasti ada yang menggunakan use of force dan we have interest on this dan yang terakhir adalah kepentingan kita ada negara yang berusaha menjustifikasi penggunaan konsep remedial secession and we have an issue with this remedial secession ini adalah proses pemisahan suatu daerah atau negara atau separatism yang dilakukan atau kemerdekaan suatu masyarakat tertentu suatu komunitas tertentu di luar konteks dekriminalisasi dengan alasan genocide ataupun perlindungan human rights dan sebagainya seperti yang terjadi di kosovo beberapa waktu tahun yang lalu and we have an issue we always reject this because we have an interest kita tidak mau penggunaan konsep remedial secession ini menjadi presiden bagaimana krisis ukraina di pbp kita ketahui bahwa krisis ukraina telah dibahas di dewan keamanan pbp sebagai pemegang penanggung jawab primary responsibility untuk international peace and security dan malangnya apa yang lakukan dewan keamanan gagal karena di veto oleh rusia and we know that secara prosedur itu sudah terjadi seperti itu kemudian yang penting disini adalah Indonesia tidak menjadi co-sponsor dalam resolusi yang dibahas di dewan keamanan kenapa? because we are not part of member of the council sehingga kita tidak dilibatkan walaupun yang negara-negara yang bukan negara anggota deka banyak dimungkinkan tapi kita we don't want to be involved in this apa yang terjadi karena di veto maka dewan keamanan melalui resolusi 2623 meminta majelis umum BBB melakukan emergency special session yang berlangsung beberapa hari yang lalu apa esensi dari resolusi GE yang terakhir cukup panjang lebar tapi untuk kepentingan diskusi ini saya hanya akan menyoroti 5 poin saja yang cukup relevan dalam diskusi dah pagi ini pertama majelis umum itu resolusi majelis umum itu menekankan penghentian use of force dan penyelesaian sekitar seradame majelis umum BBB berkeinginan supaya kekerasan yang terjadi konflik yang terjadi di di ukrainia berhenti dan kedua resolusi itu menegaskan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah negara penegasan kembali kedaulatan dan keutuhan wilayah yang tidak boleh dicabit-cabit dan ketiga resolusi itu secara khusus mencantumkan suatu ketentuan yang mengatakan bahwa perolehan wilayah oleh suatu negara melalui cara kekerasan melalui use of force adalah cara-cara illegal dan provisi ini bukan pertama kalinya dimasukkan dalam resolusi majelis umum BBB semenjak tahun 70 saat itu ada declaration of friendly relation among states secara khusus membahas masalah ini dan juga dalam resolusi tentang definisi tentang aggression secara tegas menegaskan ketentuan masalah ini dan yang keempat di resolusi tersebut mencantumkan bahwa keputusan Rusia yang mendukung status atau pemisahan diri dengan remedial secession tadi itu di Donbass dan Luhans adalah pertentangan dengan hukum internasional dan yang kelima adalah adanya jalur kemanusiaan yang aman dan disini peran delegasi Indonesia di New York cukup penting sekali dalam mengupayakan dimasukannya klausula tentang jalur kemanusiaan yang aman dari penjelasan saya tadi itu hal yang terpenting ada dua yaitu kepentingan Indonesia dalam norma non-use of force atau prohibition of non-use of force dan non-remedial secession saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia dan norma non-use of force norma non-use of force adalah cornerstone dari International League Glory tanpanya ada norma ini maka hukum internasional atau internet tata dunia menjadi tidak bermakna apa-apa tidak ada ketertiban karena semua orang akan dengan mudanya melakukan kekerasan oleh karenanya prohibition of non-use of force adalah fundamental dan satu hal yang perlu saya tegaskan disini adalah dalam norma non-use of force secara inherent terkandung dua kewajiban negara yaitu kewajiban negara untuk menyelesaikan semua sengkata seredame jadi non-use of force itu bersama-sama selalu bersama-sama dengan kewajiban negara untuk menyelesaikan sengkata seredame dengan demikian maka hubungan pasal 2 ayat 3 dan 4 itu selalu on same sign of course itu yang perlu kita ketahui signifikansi pasal 2 ayat 3 tentang kewajiban menyelesaikan secara damai dan pasal 2 ayat 4 pihak BPP tersebut keterkaitannya sangat sangat erat itu itu bukan hanya dalam tercantum dalam pihak BPP melainkan juga kita ditegukan dalam berbagai keputusan Internasional Code of Justice dan satu hal yang perlu saya garis bawah disini adalah dalam sejarah posisi Indonesia selalu konsisten bukan hanya dalam konteks Ukraina ini saja Indonesia bapak-bapak dan teman-teman semuanya dapat melihat langsung dalam sejarah bagaimana konsistensi posisi Indonesia dalam berbagai persiwa di Internasional Indonesia selalu menolak apabila ada negara yang memilih menggunakan cara kekerasan dalam menyelesaikan sengketanya kita secara konsisten menjalankan pasal 2 ayat 3 dan 6 ayat 4 contohnya adalah ketika ini saya ambil contoh beberapa contoh masih banyak yang lain tentunya adalah invasi Soviet ke Afganistan kita menolak jelas saat itu invasi Iraq ke Kuwait kita juga menolak invasi Amerika Serikat ke Iraq kita juga menolak dan yang terakhir adalah serangan NATO ke Yugoslavia kita juga menolak alasannya non-use of force dan territorial integrity jadi dukungan Indonesia terhadap sebuah resolusi Dewan Keamanan yang dalam konteks untuk menegakkan norma non-use of force secara konsisten dilakukan oleh Indonesia sejak dahulu kala sampai hari ini oleh karenanya saya dapat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk secara konsisten menyuarakan kepatuan terhadap non-use of force mengapa kita memiliki kepentingan karena setiap negara yang lebih kuat dapat dengan mudahnya menggunakan non-use of force walaupun kita mengetahui di kenyataan dalam sejarah seringkali terjadi tapi kita akan terus selalu mengatakan hal ini bahwa non-use of force tidak boleh digunakan kita harus terus mengatakan ini kita harus mampu dan kita harus termasuknya di depan untuk mengatakannya terlepas kita harus dalam situasi politik kita memilih hubungan baik dengan negara manapun juga sekarang dengan selanjutnya adalah hubungan Indonesia dengan norma respect for territorial integrity menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kepentingan nasional terpenting ini red line buat kita kita selalu di dunia internasional di New York dan di Geneva dan di tempat-tempat lain forum-forum PBB, forum multilateral kita selalu menegaskan bahwa menjaga keutuhan wilayah adalah red line adalah kepentingan yang paling utama karena kita bagi Indonesia separatism adalah ancaman kepentingan nasional Indonesia selalu konsisten menolak setiap tindakan yang tidak menghormati keutuhan wilayah suatu negara dan kita against any attempt to create president terutama dengan mekanisme yang disebut dengan remedial cessation teman-teman saya hanya mau bercerita sedikit bahwa kemerdekaan suatu bangsa dalam hukum internasional selama ini orang itu boleh melakukan unilateral declaration of independence seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya tahun 1945 itu hanya dapat diperkenankan dalam konteks dekolonisasi hukum internasional mengatakan seperti itu dan malangnya dalam beberapa waktu tahun terakhir ini ada upaya tertentu terutama dari negara-negara maju untuk berusaha menulis kembali norma hukum internasional seperti ini terutama setelah perisiwa Kosovo dimana Kosovo telah melakukan unilateral declaration of independence dan semua negara memang banyak yang mengakui dan sampai hari ini Indonesia pun belum walaupun kita berhubungan baik dengan Kosovo tapi sampai hari ini kita tidak mengakui unilateral declaration of independence karena buat kita adalah red line kita tidak bisa menerima suatu masyarakat suatu provinsi tertentu itu bisa memerdekakan sendiri dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia atau tanpa persetujuan dari negara ini dan bukan hanya Kosovo kita mendukung resolusi yang kemarin itu karena adalah Rusia ketika Kosovo mereka menolak penggunaan hal ini menolak kemerdekaan Kosovo Rusia tapi ketika di Ukraina malangnya Rusia justru menggunakan alasan yang sama Rusia menggunakan alasan remedial cessation di luar konteks digitalisasi untuk menjustifikasi dukungannya terhadap Donbass dan Luhang dan menjustifikasi use of force yang dilakukan oleh karenanya buat kita Indonesia adalah kita memiliki kewajiban untuk mendukung ini bukan karena mengekor siapa-siapa tapi karena kita ingin memiliki kepentingan untuk menjaga keutuhan wilayah sendiri karena kita tidak mau ada presiden di internasional semakin terus-menerus dan paling tidak Indonesia dalam menyatakan konsisten objeksi persisten objeksi terhadap upaya untuk menerapkan remedial cessation dalam konteks di luar konteks digitalisasi kesimpulannya kesimpulan kita adalah sikap Indonesia dalam krisis Ukraina konsisten dengan prinsip bebas aktif dan seperti saya katakan sebelumnya bebas aktif tidak identik dengan sikap netral melainkan bebas bersikap sesuai kepentingan nasional sikap Indonesia tersebut bukan sekedar mengikuti negara lain melainkan berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan norma hukum internasional kita mengetahui bahwa dalam kenyataan politik hukum internasional seringkali tampil berbeda tapi it does not stop us to say something to uphold the norm of international oleh karenanya sejalan dengan sikap presiden Indonesia akan terus mendorong agar use of force dapat dihentikan dan semua dapat semua pihak dapat menyelesaikan sengketanya Bapak presiden mengatakan bahwa hentikan perang hentikan perang itu esensinya adalah hentikan kekerasan hentikan use of force dan menghentikan use of force saja tidak menyelesaikan persoalan karena masih ada sengketa maka harus diselesaikan secara damai jadi use of non use of force dan penyelesaian secara damai itulah the other side of the coins suatu hal yang ketika kita berbicara non use of force pasti kita berbicara settlement of dispute untuk itu saat ini untuk langkah ke depan yang terpenting yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan deeskalasi saya rasa Ibu Menteri Luar Negeri serah khusus menggaris bawah hal ini sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan humanitarian passage dapat segera terwujud saya rasa saya berhenti disini dulu Pak Jito itu mudah-mudahan tidak melewati waktu dan mungkin dapat dilanjutkan dalam forum diskusi dan tanya jawab nanti terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Kadir Ibu bapak sekalian waktunya tepat sekali tidak kurang tidak lebih 5,5 jam Pak Kadir luar biasa time managementnya Ibu bapak sekalian ada beberapa hal yang perlu kita highlight dari yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir Jailani pertama bahwa sikap Indonesia konsisten terhadap penerapan politik luar negeri bebas dan aktif terutama penggunaan kekerasan bersenjata dan juga adalah bagaimana upaya-upaya penyelesaian dan sengketa internasional harus selalu diupayakan dengan cara damai ke depan pelaksanaan humanitarian passage ini menjadi sebuah suara dari Indonesia terhadap penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina dari sisi akademik tadi Pak Kadir juga menyoroti bagaimana hukum internasional itu adalah framework itu adalah struktur yang dapat digunakan untuk menentukan area cakupan orientasi dari hubungan internasional analisis yang disampaikan dalam struktur analisis of international law on international relations saya kira menjadi sebuah kajian akademis yang menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir Jailani sembah nuun Pak Kadir terima kasih atas paparan yang luar biasa ini untuk itu ibu bapak sekalian izinkan kami melanjutkan dengan paparan yang kedua yang kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Tirta Mursitama selamat pagi Prof selamat pagi Pak Jenderson, selamat pagi, selamat pagi semuanya ngagem sinjang sambil minum kopi, selamat, sugeng enjang, selamat pagi Prof Tirta selamat pagi Prof Tirta, beliau adalah guru besar hubungan internasional dari BINUS University semoga sehat selalu Prof Tirta atas kehadiran pada ISIL Talk pada kesempatan kali ini ibu bapak sekalian saya tidak perlu panjang dan lebar untuk menerangkan siapakah beliau intinya adalah beliau akan bertemu dengan kita mendiskusikan dengan kita terkait dengan aspek geopolitik konflik Rusia dan Ukraina terkait dengan sekali lagi redefinisi kepentingan nasional Rusia kepentingan nasional Ukraina dalam konteks regional dan internasional dan apakah disitu nanti ada semacam apa ya yang terjadi redefinisi terkait dengan branding, shaming, legacy blacking and whiting yang ini akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia intinya bagaimana aktor-aktor yang terkait siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan suara siapa yang didengar di dalam proses hubungan internasional kami mohon pencermatannya kami mohon masukannya kami mohon pencerahnya dari Prof Tirta lalu yang kedua adalah bagaimana dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap stabilitas kawasan dalam konteks regional dan konteks internasional bagaimana peran Indonesia bagaimana peran regionalisme Indonesia di ASEAN misalnya terkait dengan dampak konflik ini terakhir Prof kami mohon so what next terkait dengan pilihan alternatif konflik antara Rusia dan Ukraina ikan sepat, ikan gabus, makan ikan lele semakin cepat semakin bagus semoga diskusi kita nanti tidak bertele-tele sehingga Prof Tirta mohon untuk dapat menyapa kita semua waktu dan tempat kami persilahkan monggo Prof Baik, terima kasih banyak Pak Gito ini luar biasa ya forum internasional law terhadap pantunnya harus bahasa Jawa luar biasa, karena dari UKM sama-sama, sama-sama orang Jawa yang hormati Pak yang terhormat Pak Dubes Abdul Kadir Jailani yang saya hormati selalu menjadi mitra kita dalam beberapa macam isu hubungan internasional yang luar biasa dan selalu menikmati pencerahan yang beliau sampaikan sangat tajam konstruktif dan juga guru saya juga Profit Mahanto Juwana ya panutan ya waktu di kampus Ebok Mas Ari Baik teman-teman karena disini banyak juga mahasiswa mungkin juga perlu kita menyampaikan bahwa mahasiswa adalah satu bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang terpelajar ya dan itu menjadi sangat penting ketika memiliki satu dasar yang kuat dalam melihat satu peristiwa atau fenomena termasuk khususnya dalam hal serangan Indonesia Ukraina ini untuk itu dalam kajian hubungan internasional mungkin izinkan sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan tadi saya ingin memulai teman-teman para mahasiswa dan audiens semua kebetulan Stephen Bolt salah satu guru besar hubungan internasional dari Harvard University tanggal 8 Maret yang lalu di Foreign Policy Magazine itu mengeluarkan satu tulisan yang menarik mungkin silahkan aja di Google dicari tapi yang ingin saya sampaikan adalah layaknya kita sebagai ilmuwan perspektif dan akademik apa yang disampaikan tentu berdasarkan dasar-dasar perspektif yang kita miliki atau kita yakini Walth menyampaikan paling tidak menawarkan dua perspektif untuk melihat apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia yang pertama aspek realis dan dua liberalis ya realisme atau liberalisme semua yang belajar hubungan internasional walaupun hukum internasional pasti memahami ini ini kak pengantar hukum internasional 101 atau pengantar hubungan internasional 101 ya sederhana sekali sebenarnya nah paling tidak saya ingin mengajak nih audiens untuk melihat dari aspek itu jadi sebelum kita melompat kepada konklusi ya tadi Pak Dubs blokade jalanin sudah menyatakan sangat baik posisi Indonesia seperti apa posisi Indonesia harus dilihat dari perspektif Indonesia atau perspektif Indonesia dan juga kepentingan nasional Indonesia itu sah-sah saja nah tapi kemudian bagaimana dari kalangan akademisi melihat itu nah ini mungkin disini kan akademisi hukum internasional dan hubungan internasional bagaimana kita menganalisis bagaimana kita melakukan judgment berdasarkan perspektif yang mana ya jadi itu yang akan membedakan kita bicara dengan yang lain-lain dan kita tidak mudah dikomporin kiri-kanan akhirnya yang terjadi yang menurut saya menyedihkan saat ini di bangsa ini yang menjadi otokritik bangsa kita semua apa yang terjadi di luar itu tidak memperkuat kita tapi justru mempecah belah kita ini yang harus dikarisbawai itu tidak boleh terjadi dan kita sebagai masyarakat terpelajar itu harus duduk di gada terdepan mengatakan kalau itu lu tuh bicaranya gak benar tidak berdasarkan satu landasan yang benar yang tepat nah ini ya mungkin awal apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa apapun keputusan apapun yang kita diskusikan apapun yang kita analisis itu berdasarkan satu perspektif tertentu dengan demikian apapun yang dilakukan Rusia apapun yang dilakukan Ukraina itu tadi seperti Pak Afyokadijal yang sampaikan itu sudah berdasarkan pertandingannya nah oke coba kita lihat yang pertama dulu ya realisme beberapa hal kalau kita lihat hanya membedakan dari si aktor sama values saja lah kalau kita melihat aktornya kalau realisme lihat bahwa aktor utama adalah negara isu-isu yang dikedepankan pasti hard politics security salah satunya dan disitu sayangnya juga ada anarki nah ini pasti dalam hukum internasional tadi juga dikatakan bahwa tidak ada kekuatan supra-internasional atau supra-internasional yang bisa melakukan eksekusi of power kepada negara lain makanya pertanyaan efektifitas hukum internasional menjadi penting nah saya tidak lecturing hukum internasional karena ini forum hukum internasional teman-teman Prof Gihik dan Pak Jeto Mas Ari yang paling paham tentang itu tapi soal efektifitas jadi pertanyaan nah tetapi disitu kita lihat bahwa ketika satu negara misalnya mengembangkan atau beli senjata negara lain merasa insecure dibeli lagi senjata diperbaiki lagi ditambah lagi negara yang tadi beli pertama negara A tadi terasa nambah loh kok negara B ternyata beli lagi ya nah itu kira-kira atau kalau misalnya negara A melakukan aliansi dengan mana dengan NATO dalam konteks ini ukrain nah pengen jadi anggota NATO mungkin B dalam konteks Rusia ini melihat bahwa loh kok kamu mulai gabung-gabung yang pengen gabung sama NATO ya saya inginnya kamu menjadi negara yang lebih netral nah demikian security dilema nah betul sekali tidak ada dilema keamanan ya yang dirasa oleh aktor internasional dalam hal ini negara nah tadi kaitan sama anarki karena tidak ada yang bisa men-secure tidak ada yang bisa menjamin tidak ada yang bisa mengeksekusi power dan satu nasa terhadap negara lain jadi ya akhirnya perang terjadi ini mungkin kalau kita melihat dari aspek sederhana ya tentang perang ataupun apa pilihannya ini saya juga hati-hati saya selalu sampaikan ke media maupun ke publik pilihan kata kita mengatakan yang terjadi di Rusia itu memang sangat bias sangat subjektif pandangan kita mengatakan invasi Rusia ke Ukraina orang masih melihat bahwa oh ya kamu membelain Ukraina ya nah kalau mengatakan itu serangan militer ya tidak sama kamu membelain Ukraina ya nah konflik ataupun apa ya makanya disini sangat sulit sangat tergantung bagaimana kita ceritakan kita yang penting kita punya alasan nah itu kalau misalnya kita lihat sedikit dari perspektif realisme kalau liberalisme ya kita lihat ya bahwa isu-isu seperti misalnya bagaimana aktor lain di luar negara berperan tadi multilateralisme organisasi internasional apakah efektif gitu ya itu menjadi pertanyaan juga nah dalam konteks ini juga juga value seperti misalnya pekerja sama ya non-violence ya perundingan nah juga dipertanyakan juga apalagi sampai tahap sekarang misalnya sudah mau ke tahap undingan ketiga yang belum terlalu menghasilkan sesuatu breakthrough dalam konteks nilsen apa namanya pertikaian di dua negara ini nah ini juga kita bisa cermati jadi kalau teman-teman atau kita melihat perspektif yang lebih kooperatif ya bisa melihat oh itu kegagalan liberalisme juga ya menjelaskan yang terjadi di Indonesia gitu nah mungkin sekarang orang akan melihat bahwa perspektif realis lah yang dalam konteks ini bisa menjelaskan apa yang terjadi nah hal-hal ini yang harus kita hati-hati misalnya tahu liberalisme mendapatkan economic interdependence kalau terjadi economic interdependence mestinya tidak perlu ada perang kerjasama saja kenyataannya apa pasokan gas Eropa ya itu juga hampir 50% dari Rusia tetapi mestinya kalau nggak ada masalah kalau liberalisme bisa menjelaskan itu mestinya nggak terjadi toh karena memang kita bersama Rusia supply ke Eropa mendapatkan keuntungan juga Rusia juga Eropa juga happy karena dapat pasokan energi juga dari Rusia gitu ya sama-sama happy itu kalau kita menjelaskan liberalisme ternyata itu tiba-tiba terjadi dalam konteks ini nah tapi di sisi lain kalau aspek liberal melihat bahwa manusia itu selalu dikatakan atau dimilai sebagai punya hati yang baik punya niat yang baik sehingga berhubungan baik berjejaring apa namanya perunding itu adalah satu hal yang mestinya menjadi norma atau satu kewajaran ya tapi disini tidak terjadi nah justru sekali lagi kalau dari perspektif realis bilang manusia itu sebenarnya jahat ya nggak bagus ya makanya karena saya nggak secure kita merasa insecure kita perang aja untuk membuat kita aman nah mungkin konteks-konteks yang sederhana itu bisa menjadikan gambaran kita mana kita melihat belum lagi kalau misalnya orang yang suka positifis misalnya ya melihat wah ini harus ada rulesnya rulesnya mana nih normnya mana ya itu mungkin bisa sangat panjang sebagai internal social society bagaimana melihat ini institution ya sharp interestnya berarti antara Rusia sama Ukraine ternyata berarti nggak ada misalnya seperti itu atau kita melihat salah satunya salah satu variasi dari liberalisme dan international political economy misalnya melihat bahwa disitu ada pertarungan aspek ekonomi yang menguatkan jadi menarik juga melihat loh perang ini ya wajar terjadi orang Rusia ingin merewrite history kemudian merealokasi distribusi sumber daya saya punya pasukan minyak loh ke Eropa kamu jangan main-main kalau saya potong sekarang saya ingin lihat apa yang terjadi apa yang kamu lakukan kemudian mungkin sembari Rusia juga menghitung respon barat terhadap tindakan Rusia memotong apa namanya supply ini misalnya atau juga menghadapi sanksi-sanksi ekonomi seberapa Rusia bertahan dengan itu seberapa dia memperkuat aliansi dengan China misalnya ini harus dilihat nah jadi saya mengatakan dalam konteks IPI ini dalam intersep politikal ekonomi saya melihat memang upaya Rusia berusaha untuk mencoba menaikkan daya tawarnya ya menggunakan perang sebagai tools tanpa kutip perang sebagai tools dan dia ingin bahwa apa namanya penetrasi ideologi barat ke timur itu minimal harus bisa dibendung ini juga menarik ya kajian ideologis kajian filosofis gitu bahwa Rusia ingin menjadi semacam buffer wajar saja kalau kalau kita melihat bahwa Rusia sebenarnya merasa khawatir dengan value nilai-nilai yang masuk ke barat kita dari barat ke melalui Ukraina ini ya tetapi kita juga harus ingat lihat bahwa beberapa statement Zelensky juga juga menyampaikan bahwa sebenarnya dalam cara kutip ya agak kecewa juga dengan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Amerika dan sebetulnya Uni Eropa dan lainnya kita harus melihatnya ini secara hati-hati itu yang pertama saya ingin menyampaikan sudut pandang kita berdasarkan perspektif apa yang kita ambil untuk itu saya masih menghindari kita tidak boleh lompat ke apa namanya yang suka itu banyak tuh publik itu adalah konsentrasi teori nah kalau bisa itu kita jangan terpanjang kesana ya kan nah baik yang kedua kemudian bagaimana kita melihat konsentrasi geopolitiknya disini mungkin saya akan ambil sedikit tadi terakhir saya sampaikan dan juga sebenarnya Pak Dumbus Abdul Kadir Jalani menyampaikan Rusia ingin rewrite apa ya hukum internasional tapi konteks ini saya ambil rewrite untuk hubungan internasional jadi wajar saja sebagai seorang pemimpin dunia ya kelas dunia seperti Putin yang memiliki faktor idiosinkritik yang luar biasa yang punya hubungan yang sangat dekat dengan pemimpin China juga yang saya kira tidak pernah bisa diputus ya secara tradisi maupun secara sejarah dan lain-lain dia ingin suatu kekuasaan yang lebih tinggi yang lebih besar ya influence yang lebih besar di persaturan hubungan internasional Rusia juga menghitung bahwa cara-cara yang sebenarnya Rusia lakukan ini juga bukan suatu hal yang baru karena Rusia juga mengindikasikan bahwa Amerika dengan sebetulnya kamu melakukan itu di beberapa negara ya dan itu kok negara-negara lain mengatakan itu sah-sah saja nah kembali ya kepada siapa pemenang perang dunia kedua kalau kita mau lihat terlalu jauh ke 45 ya atau siapa pemenang pasca perang dingin gitu karena dialah yang mengatur menyediakan public goods nah sekarang Rusia ingin berusaha menyediakan public goods itu kepada dunia walaupun belakangan ternyata kalau kita lihat statistik juga ya pasca runtuhnya Soviet itu rubel turun terus tapi ingat ya cantolanya dengan China tidak bisa kita nafikan China sekarang menjadi satu negara mungkin de facto nomor satu atau nomor dua salah ekonomi terkuat di dunia dengan sistem ekonomi politik yang masih dalam prakori perkandali kalau semua yang belajar hubungan internasional pasti tahun 90-an ingat ada Beijing konsensus ada Washington konsensus nah ini mungkin bisa menjadi New Beijing konsensus atau New Moscow konsensus bagaimana mengatur sistem politik ekonomi dengan apakah itu one party system atau intinya adalah kekuasaan kalau kira-kira itu mengganggu kepentingan nasionalnya itu akan dia bisa kontrol memang kita tidak bisa mengatakan bahwa itu enggak demokrasi kalau kita mengatakan itu berarti kita sudah punya pandangan bahwa demokrasi ada nilai-nilai yang paling bagus nah ini menjadi tantangan lagi ya memang terkesan disini sepertinya tidak usah ini kita dalam koridor akademik dulu ya kita apa namanya kita sampaikan baru nanti setelah sampaikan nah setiap orang semua akademisi akan memutuskan yang terkesan disini nah pandangan yang diakini ini tidak bisa kemudian kita hakimi ya itu menjadi penting nah sehingga tidak mudah terpancing ya dengan semacam apa namanya ya akhirnya politik identitas gitu ya oke baik nah jadi geopolitiknya akan terjadi rewrite hubungan internasional ya Rusia akan meningkatkan apa namanya upaya untuk bergening posisinya ya dan saya yakin Rusia ini menunggu sebenarnya memang perang harusnya langsung bisa diselesaikan tapi saya yakin ya kalau Rusia sebenarnya kalau mau itu juga bisa lakukan nah justru dengan mengulur waktu ini Rusia dalam berbagai macam forum saya selalu katakan ini menunggu respon barat apakah barat akan membeli gitu terpancing dengan situasi ini sehingga mungkin akan membuat satu situasi kalau barat akan terpancing kemungkinan trigger kepada sesuatu yang lebih besar terjadi tapi kalau pun enggak bergening Rusia sudah tinggi dia bisa duduk bersama dan nah ini disini negosiasi dalam hukum internasional misalnya ada ya zone of possible agreementnya itu akan tercapai karena batnanya udah masing-masing udah tahu gitu kan best alternative negotiatednya agreementnya udah pada tahu nah kemudian nambak konflik ya mungkin secara umum nambak konflik kalau kita lihat apa namanya dari yang terjadi di voting di PBB sudah terlihat bagaimana terus kemudian mungkin kita akan lihat dari aspek ekonomi salah satu ini aspek ekonomi kita akan melihat sejauh mana karena Eropa ini ya menemukan satu kata-kata alternatif pasokan baru terhadap energi yang kalau nanti bener-bener di stop oleh Rusia apalagi sekarang kita sudah tahu harga minyak meninggi ya kan Bukin sawit juga meninggi dan lain sebagainya itu salah satu hal jadi alternatifnya ya enggak nah Amerika sedang berusaha untuk sebagai sebagai apa dalam perakutip de facto super power menyediakan itu kepada sekutu-sekutunya namun ingat ya walaupun memang terakhir salah tahun terakhir ekonomi Amerika menaik tapi juga persoalan domestik warisan Trump belum terlalu selesai di Amerika Serikat jadi Amerika juga pasti akan menunggu bagaimana ini nah akhirnya Uni Eropa atau negara-negara lain ya pasti harus berjuang berdasarkan diri sendiri kemampuan diri sendiri nah untuk itu saya melihat negara-negara itu pasti akan hati-hati memutuskan ya hubungan atau melakukan judgement atas apa yang terjadi dalam kaitan Rusia-Ukraine ini saya melihat itu ya karena bagaimanapun uniknya ini karena Rusia yang melakukan serangan itu kan negara besar yang punya hak itu itu sebenarnya kan sama ya ya mirip-mirip kalau nggak saya sama ya saya harus hati-hati ini mirip dengan mungkin Rusia menyerang ke beberapa negara gitu ya nah menyerang dengan berbagai alasan sekali lagi ya kepentingan masing-masing kita bisa berdebat panjang kepentingan apa yang Amerika lakukan waktu waktu ke Iraq, Kuwait, dan lain-lain dengan apa yang dilakukan oleh Putin sekarang dengan masuk ke Ukraine ya itu adalah kepentingan yang dia definisikan sendiri nah kemudian what next gitu ya what next tentu disini saya akan mulai judgement saya apapun yang terjadi ini tidak bisa dibiarkan tidak bisa dibenarkan ya karena dalam forum terakhir saya dengan Prof Bihik saya juga sampaikan yuk kita melihat sebagai perspektifnya perspektif humanitarian udah di zaman maju seperti ini ya kenapa sih kita masih ada berang gitu kenapa kita kalau nggak ada masalah ada masalah kenapa kita nggak diskusi nggak negosiasi nah satu orang meninggal 500 orang meninggal ribuan orang meninggal itu juga nyawa yang nggak bisa kita kembalikan jadi saya pikir memang pendekatannya solusinya mungkin lebih idealis gitu ya bahwa yuk kita duduk sama-sama hentikanlah kenjataan senjata atau jangan menyerang sipil jangan gunakan sipil sebagai human shield gitu ya sehingga mau kamu apa Rusia mau Ukraine apa kamu bisa duduk walaupun ini nggak jangkanya nggak pendek selain itu juga bagaimana lembaga-lembaga internasional walang marah internasional atau kalau kemarin di tengah rai ada kaitannya sama nukle dan lain-lain apakah badan energi atom internasional tidak bisa masuk kemudian melakukan inspeksi itu ya sehingga kita mendapatkan satu ekilibrium baru gitu nah disini sekali lagi yang kita belajar hukum internasional pasti tahu ya mana yang harus maju ya mana yang harus mundur kira-kira gitu sehingga sopannya kenapa nah mungkin itu Pak Jato sebagai pengantar saja mohon maaf mungkin saya tidak menyiapkan PPT tapi mungkin menjanjikan perspektif yang bisa jadi tempat diskusi kita melengkapi pembicaraan dari Pak Rebus Abdul Kadir maupun nanti yang akan disampaikan oleh Prof Hikmahandar Juwana terima kasih banyak kita tunggu question and answer terima kasih baik terima kasih kepada Prof Tirta yang tadi menyampaikan ada beberapa hal yang bisa saya highlight yang pertama bahwa apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu hampir sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kalau tetangga kita beli mobil pasti kita juga merasa wah kok aku enggak ya ada lagi kalau misalnya tetangga kita nikah lagi yang kedua wah itu menjadi semakin insecure buat saya Prof Tirta karena ancamannya adalah tidak lagi dari tetangga tapi dari istri saya ah luar biasa kira-kira nah ini juga menjadi sebuah redefinisi dalam konteks hubungan internasional bahwa apa yang terjadi di Ukraina yang semakin dekat dengan Uni Eropa semakin ingin dekat dengan NATO itu menjadi sebuah sentimen yang sangat-sangat apa itu menyakitkan buat Rusia sehingga tindakan-tindakan untuk menjaga marwah kepentingan nasional Rusia diterapkan terhadap Ukraina satu formulasi yang kita catat lalu yang kedua intinya adalah bagaimana dari sisi geopolitik saat sekarang Rusia ingin rewrite terkait dengan geopolitik yang ada di Eropa geopolitik yang ada di Eropa Timur sehingga ini menjadi sebuah tonggak baru di dalam perkembangan hukum dan hubungan internasional sekali lagi bagaimana memfiksasi ideologi politik pertahanan keamanan suatu negara sifatnya adalah sangat cair dan bagaimana impact atau luaran ini juga menjadi sebuah kajian yang sangat mendalam bagaimana terkait dengan posisi Indonesia saat sekarang ibu bapak sekalian, saudara-saudara sekalian kita sampai pada narasumber kita yang ketiga yang saya perkenalkan beliau adalah guru saya juga guru kita semua di dalam Indonesian Society of International Law selamat pagi Prof Hikmah Hentau selamat pagi Mas Ceto sehat ya sehat Prof kita ini memiliki persamaan ibu bapak sekalian sama-sama penyintas Covid tapi saya sedikit lebih unggul dari beliau karena beliau gelarnya adalah LC lulus Covid kalau saya sudah lulus Covid, master Covid sudah dua kali nih Prof ibu bapak sekalian tidak perlu saya perkenalkan siapa beliau terakhir ketika kemarin saya melihat post-cast Prof Hikmah dengan Mas Helmi Yahya disitu terjadi sebuah diskusi yang sangat menggerujut yang tidak kalah dengan diskusi yang dilakukan antara Mas Helmi Yahya dengan Bu Koni Rahagundini Bakri intinya ada beberapa hal yang mari kita lihat dari perspektif hukum internasional dari serangan Rusia terhadap interpretasi hukum internasional bagaimana dari sisi history, bagaimana dari sisi kekinian dan bagaimana kedepannya what going on saat sekarang Zelensky sudah menyatakan bahwa ah sekarang kita ya hati-hatilah untuk menjadi anggota NATO dan lain sebagainya terhadap current yang terjadi saat sekarang agres peserangan Rusia di Ukraina lalu double standard serangan dan prinsip-prinsip PBB ini juga menjadi sebuah kajian yang sangat menarik bagaimana Prof Gihik dalam podcast dengan Mas Helmi Yahya kenapa jumping terhadap penerapan prinsip-prinsip yang ada di PBB dalam pasal 2 ayat 4 itu lalu bagaimana posisi Indonesia dalam resolusi Dewan Kameran PBB kedepannya seperti apa ada satu apa itu cuatan juga yang disampaikan Prof Gihik menjadi sebuah permenungan yang patut kita apa itu dengar patut kita kaji sehingga kita bisa menempatkan diri kita dalam konteks akademik maupun praktis lalu lesson learn-nya apa dalam kajian empiris maupun praktis terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina Prof Gihik waktu dan tempat kami aturkan Prof Gihik sekali lagi bagaimana menjustifikasi satu fakta ternyata ada multi-interprestasi saya kira ini menjadi menarik untuk lebih memahami konflik Rusia dan Ukraina waktu dan tempat kami persilahkan Prof Gihik monggo baik terima kasih Mas Jeto Bapak Ibu sekalian Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua pertama terima kasih Isil yang mengundang saya untuk berbicara di sini dan Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Kaedit Pak Kadir Jailan ini Pak Dirjen selain beliau ini teman dekat tetapi yang penting adalah saya selama ini diminta untuk bicara apakah di televisi di podcast itu nggak pernah ketemu sama orang Kemlu jadi kita nggak jelas tapi sekarang Alhamdulillah Bapak Kadir Jailan ini Pak Dirjen sudah menyampaikan bagaimana sikap Indonesia bahkan Ibu Menlu juga sudah muncul di podcastnya Pak Deddy Kobusye dan kemudian saya diminta oleh Pak Helmi Yahya juga memberikan pandangan saya ini bukan masalah saya berhadapan dengan Kemlu, Ibu Menlu, Pak Kadir, bukan tetapi ini masalah kalau di podcast itu antara persaingan Pak Deddy Kobusye dengan Pak Helmi Yahya itu dia baik Bapak Ibu dan seluruh-selur sekalian tadi Mas Jaitu sudah memberikan pengantar untuk saya berbicara yang menurut saya sangat bagus sekali pertama gini baik sekali ya dari posisi saya ini saya katakan saya beri judul PPT saya ini gencatan senjata perdamaian dan upaya Indonesia jadi kalau saya lihat secara faktual situasi hari ke-14 di Ukraina mungkin banyak yang saya miss gitu ya pertama adalah serangan Rusia masih berlangsung meskipun sudah ada resolusi majelis umum yang telah terbit ini kalau Bapak Ibu nanti lihat di resolusinya dikatakan yang poin 2 deplores the in the strongest terms the aggression jadi ada kata-kata disitu aggression by the Russian Federation against Ukraine in violation of article 2 paragraph 4 of the Charter jadi yang digunakan pasal dalam biagam PBB itu adalah pasal 2 ayat 4 itu yang disitu saya mungkin beda pandangan dengan Amerika Serikat dengan KMLU karena saya menggunakan pasal 2 ayat 3 dalam menafsirkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden ketika pertama kali Rusia masuk ke Donbass melakukan serangan saya mengatakan pasal 2 ayat 3 ini kita orang hukum semua disini mungkin juga ada yang ahli HI tapi bisa dilihat dalam biagam PBB kalau pasal 2 ayat 4 itu mengatakan bahwa all states itu dia harus menyelesaikan sengketa shall settle dispute in peaceful means dengan cara-cara yang damai dan katanya jangan sampai membahayakan security perdamaian keamanan, perdamaian, dan keadilan internasional jadi saya menggunakan pasal 2 ayat 3 itu dalam menafsirkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden karena masyarakat internasional setelah Perang Dunia Kedua sudah sepakat bahwa tidak boleh lagi ada perang agresif sudah tidak boleh lagi ada perang agresif kenapa saya katakan seperti itu? karena kita tahu Perang Dunia Kedua itu muncul karena ada negara-negara yang mau melakukan agresif nah jadi setelah biagam PBB ini muncul hanya ada dua alasan boleh melakukan serangan pertama adalah dimandangkan oleh PBB dan yang kedua adalah dalam rangka hak untuk membela diri pasal 51 biagam PBB nah kalau misalnya seperti itu saya yakin narasi yang dibangun oleh Rusia saya bukan pro-Rusia tapi narasi yang dibangun oleh Rusia adalah saya dalam rangka melaksanakan pasal 51 biagam PBB karena apa? dua negara yang baru diakui oleh dia Donetsk dan Luhansk itu dianggap sebagai negara yang punya fakta pertahanan sama mereka sehingga serangan terhadap dua republik ini dianggap sebagai suatu agresif ingat ini pada waktu kita merdeka juga kayak begitu pada waktu kita sudah memproklamasikan diri sebagai sebuah negara kan pemerintah Belanda masuk dan melakukan tindakan polisionil versinya Belanda tindakan polisionil versi kita karena kita sudah menganggap kita sudah merdeka maka itu merupakan agresif Belanda ke Indonesia karena Belanda baru mengakui Indonesia merdeka itu tahun 49 sampai dengan hari ini jadi posisi saya adalah ini harus hati-hati maka saya katakan bagi kita yang orang hukum satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda jadi dari sisi Amerika Serikat mungkin dibilang oh kamu sudah melakukan agresi pasal 2 ayat 4 tetapi Rusia akan mengatakan enggak saya nggak melakukan agresi saya menjalankan pasal 51 piagam PPP terlebih lagi sebenarnya perang yang terjadi sekarang ini kalau menurut saya itu bukan perang antara Rusia dengan Ukraina salah besar tetapi ini perang antara Rusia dengan NATO Amerika Serikat maka kenapa serangan dari Donbas itu pindah ke Kiev karena mungkin dalam perspektif Rusia ya bagaimana caranya Ukraina tidak akan ke NATO ya turunin presidennya coba sekarang kalau misalnya presidennya turunin seperti Amerika Serikat menurunkan presiden Saddam Hussein kan sekarang sudah berhaluan garis keras melawan dia di Afghanistan juga dia melakukan itu Libya melalui pemberontak-pemberontak bahkan di Kuba pada waktu ada insiden yang namanya Bay of Pigs dimana Kennedy pada waktu itu khawatir bahwa di belakangnya backyard mereka itu ada komunis maka dia persenjatai para pemberontak untuk masuk ke Kuba nah ini menunjukkan apa pada kita bahwa yang namanya serangan jangan dihakimi jangan dijudge ya pasti para pihak mempunyai alasan dan alasan itu yang dalam konteks dibenarkan menurut hukum internasional ya yang saya nggak suka itu sebenarnya Amerika Serikat yang suka menghakimi giliran negara lain lakukan nggak boleh tapi ketika dia Noriega dicokok dimasuk terus kemudian diambil disidang di Miami nah boleh katanya dan masyarakat internasional ya karena apa Mike is right siapa yang punya kekuatan maka dialah yang benar nah itu yang saya protes menurutnya ketika resolusi ini dimunculkan Pak Kadir Indonesia harusnya nggak ikut-ikutan gaya Amerika bukan terhadap resolusinya ya resolusinya iya juga karena kita jadi kosponsor tapi gaya menghakimi itu karena apa pada waktu kita di timur-timur kita masuk ke timur-timur itu karena diawali rakyat timur-timur datang ke Indonesia minta untuk bergantung tapi nggak semuanya ada sebagian yang tidak dan sebagian itu melakukan serangan senjata nah itu yang kita terus kemudian masuk karena kita menganggap bahwa timur-timur dan bagian dari kita kita melakukan tindakan polisi ini ya pada waktu awal masuk sih dibiarkan sama Amerika karena khawatir bahwa ini akan jadi negara komunis tetapi setelah beberapa tahun Amerika udah mulai bersuara dia menjudge apa dengan menjudge bahwa kita melakukan serangan aneksasi mengambil timur-timur dari Portugal saya marah saya marah ya ini makanya dua perspektif ini ya kan kita taulah baru Indonesia timur-timur itu bukan karena resolusi karena ada resolusi Majelis Umum BBB kalau Pak Kadir masih ingat yang mengatakan bahwa 74 mengatakan bahwa Indonesia memang in favor bahwa kita melakukan aneksasi sementara 10 termasuk Indonesia kita menentang dan 43 kalau saya tidak salah yang abstain ya tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian itu bahayanya kalau kita seolah-olah berada di posisi Amerika Serikat menjudge menghakimi itu yang saya tidak suka ya mohon maaf ya ke depan nanti kita ada masalah dengan Papua coba bayangkan kalau misalnya kita melakukan aksi polisioner karena para KKB ini melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga sifil dan kita menggunakan TNI kita selalu dalam beberapa saat Australia mengakui Papua sebagai sebuah negara misalnya ini asumsi apakah kemudian serangan kita adalah serangan terhadap negara lain apakah kita dituduh melakukan agresi ini pelajaran yang sangat penting untuk kita nah tapi nanti saya akan jelaskan lagi ini kita tahu sekarang ini di Ukraina rakyat sipil menjadi korban fungsi diperkiraan oleh UNHCR lebih dari juta 2 juta pemukiman dan infrastruktur terkena serangan militansi rakyat Ukraina ternyata itu tidak sebagaimana diperkirakan oleh Rusia tadinya Rusia itu pikir kalau ground forces mereka masuk tetap langsung disambut ternyata mereka tidak disambut mungkin ada perubahan generasi disambut dengan adanya sosial media dan lain sebagainya nah jadi ini membuat Rusia juga rakyat kaget dan perlawanan ini membuat perang ini jadi lama yang mungkin diperkirakan cuma seminggu 10 hari selesai tapi ini sudah sampai 2 minggu nah posisi Ukraina bagaimana posisi Ukraina sekarang tadi sudah disampaikan Mas Jato pertama adalah masih memegang kendali terhadap pemerintah dan tentara Ukraina masih ya Presiden Zelensky dan Presiden Zelensky tadi sudah disampaikan oleh Mas Jato menyatakan tidak akan bergabung dengan NATO ya karena mereka tahu bahwa masalah saya ini sebenarnya bukan antara saya dengan Rusia tapi bagaimana Rusia berhadapan dengan NATO itu ancaman dan di dalam hukum internasional itu diperdebatkan tentang yang disebut sebagai anticipatory self defense jadi kita tahu ancaman kita di depan sebelum dia menyerang kita seran dulu kita habis itu dan itu yang disurang sering dipakai oleh Israel ya terhadap misalnya Hamas nah kemudian Presiden Zelensky memiliki katanya solusi terkait dengan Donets, Luhans dan Crimea dengan catatan bisa melakukan pertemuan dengan Presiden Putin ini bagus itu ada window of opportunity untuk supaya sampai pada perdamaian nah kemudian posisi Rusia bagaimana yang pasti pasukan darat sudah mulai masuk ke Kiev Rusia menguasai pembangkit listrik Nugril Chernobyl nah ini kalau misalnya infrastruktur rakyat nanti diganggu ini kan maksudnya supaya rakyat merasa resah terus dia akan memberontak kepada pemerintahnya menurutkan Presiden ya kita tahulah kalau sanksi ekonomi kan ceritanya seperti itu bagaimana regime change ya lalu putaran perundingan Rusia-Ukraine ini yang sudah ketiga telah berakhir dan disepakati ada yang namanya humanitarian corridors Rusia kemudian mengancam menggunakan senjata nuklir bila ada negara ketiga yang terlibat dalam serangkaian serangan ini yang Amerika Serikat negara-negara Eropa takut mereka sekarang di pidato Biden di depan DPR State of the Union address dia mengatakan bahwa Amerika tidak akan involved di perang Ukraina nah ini sudah sudah ya udah bagus sih sebenernya kenapa dia takut juga selain dia nggak punya legitimasi karena Ukraina juga bukan anggota NATO dan yang kedua kalau dia minta resolusi Dewan Keamanan PBB pasti di veto sama Rusia belum lagi nanti rakyatnya juga akan mempermasalahkan punya uang pajak digunakan untuk perang-perang aja nah posisi Amerika Serikat dan NATO gimana terus melakukan saksi ekonomi terhadap Rusia dan oligari nah sekarang Rusia sudah membuat list negara-negara yang tidak bersahabat dengan dia Alhamdulillah Indonesia tidak masuk meskipun kita sudah mendukung resolusi yang mengutuk ya diplors Rusia itu yang saya katakan harusnya kita menjaga jarak yang sama jangan sampai kita masuk dalam jebakan Amerika yang saya marah lagi jubir depluk Amerika Serikat dengan sengaja menurut saya menyampaikan berita bahwa Wakil Menteri Luar Negeri menelpon ke Ibu Menteri Luar Negeri dan berterima kasih itu menunjukkan apa menunjukkan kepada Rusia eh Rusia Indonesia pun masuk di belakang saya itu yang Pak Kadir mulai geleng-geleng kepala tetapi itu kan kalau dari Pak Kadir pasti nggak mau ya Indonesia soalnya tapi kalau dari sisi Amerika itu kan strategi untuk dia ya kita harus belajar juga sih model kayak begitu ya saya sih kan akademisi aja jangan sampai kemudian Rusia bilang Indonesia kalau kayak begitu caranya oke kita tahu posisimu dimana ya kan nah Bapak Ibu tahu ya Cina itu abstain tapi Cina membantu Ukraina dalam hal apa kemanusiaan sebenarnya kita juga bisa lakukan gitu kan kalau kita abstain katakanlah kita tidak mendukung abstain tapi kita mendukung rakyat Ukraina bukan pemerintahnya yang kita dukung tapi rakyatnya yang kita dukung rakyat sipil yang harus mendapat perlindungan jadi jangan pernah menyamaratakan antara pemerintah elit politik dengan rakyat dan kita tahulah di Indonesia juga rasanya gitu kan kalau udah masuk jadi penguasa tunduk sama misalnya ketua partai tapi tidak tunduk pada rakyat tapi pada waktu sebelum berkuasa minta suara dari rakyat kan banyak yang bilang kayak begitu saya kan ngomong bicara padanya jadi itu yang kita harus lihat suruh-suruh sekalian nah kemudian kita tahu Amerika Serikat memberi bantuan finansial dan pesenjataan ke Ukraina dan tadi saya katakan tidak ingin terlibat dalam peperangan di Ukraina nah bagaimana posisi Indonesia Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari jelas mengatakan stop perang karena perang menyemsarakan rakyat dan membahayakan banyak waktu itu netizen mengatakan apa ini presiden saya waktu itu saya dukung apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden menunjukkan bahwa Bapak Presiden komen terhadap penyelesaian damai tidak dengan perang saya rujuk pasal 2 ayat 3 pasal 2 ayat 3 nah sekarang Bapak Presiden tanggal 8 Maret ini beliau mengatakan gagalnya kesepakatan genjataan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi semakin bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina ini yang disampaikan faktual karena yang diharapkan pertama kali bisa diselesaikan oleh perundingan adalah masalah gencatan senjata bukan apa yang diinginkan oleh Rusia apa yang diinginkan oleh Ukraina tetapi gencatan senjata bahkan beliau mengatakan kalau peran itu masalah ego dan kerap melupakan sisi kemanusiaan dan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan sekarang saya tanya kalau saja resolusi majelis umum PBB itu dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB apakah Dewan Keamanan PBB tidak akan memandatkan negara-negara untuk masuk ke Ukraina melawan Rusia itu yang Bapak Presiden yang katakan perang itu adalah persoalan ego nah egonya Amerika itu ada di situ elitnya bukan rakyatnya tolong dibedakan lagi jangan sampai nanti kita mengglarasir karena banyak rakyat Amerika yang tidak setuju dengan perang ini juga dan apa melupakan sisi kemanusiaan ya jadi Bapak Presiden itu punya visi yang sangat luas ya ini bukan masalah saya sama Pak Kadir itu berbeda pandangan karena saya pro-usia atau apa bukan ini kita sudah sama dalam menerjemahkan apa dalam mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden cuman yang beda itu adalah bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ya nah ini saya harus katakan ini gencatan senjata Bapak Presiden sudah mengatakan dan Bapak Presiden bilang apa beliau mengatakan bahwa Presiden meminta Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata menurut Bapak Presiden persoalan apapun bisa diselesaikan bila semua pihak saling bicara dan mendengarkan tapi nggak saling mengkondem mengutuk ya kenapa penting bagi semua negara untuk mendorong mengurangi ketegangan deeskalasi mengintensifkan negosiasi ini sangat penting negosiasi gencatan senjata lalu menghentikan peran ya ini jelas perintah dari Bapak Presiden bahkan beliau mengatakan ketika diminta oleh negara-negara G20 yang lainnya selain Rusia untuk supaya eh Indonesia kamu bersikap keluarin aja tuh Rusia Bapak Presiden bilang nggak kita harus menjaga jarak yang sama antara Rusia dan Ukraina maka beliau mengatakan ya Jokowi juga menjawab desakan dari negara-negara Barat untuk mempertimbangkan kembali ke ikut seserahan Rusia pada G20 beliau mengenegaskan apa G20 berfokus pada kerjasama politik antara negara bukan jadi panggung politik ya bahkan beliau mengatakan beliau tidak mengkritik langkah Rusia menginvasi coba sekarang baca di resolusi yang kita dukung dan kita menjadi co-sponsor yang tadi yang saya katakan diplors memang kata-katanya diplors menyayangkan bukan konten tetapi itu kan sudah berpihak bahwa kita sudah berat sebelah dengan dalam situasi ini kita sudah menyalahkan Rusia beliau mengatakan menurutnya Indonesia telah berpuluh tahun mengandung prinsip non-aliansi dalam hubungan internasional Ukraina dan Rusia adalah sahabat-sahabat Indonesia nah jadi Bapak Ibu dan suruh-suruh sekalian apa yang kita bisa lakukan upaya kita dalam bisa mencapai perdamaian saya minta teman-teman di Gambling bantu Bapak Presiden bantu Bapak Presiden tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia tetapi sebagai Presiden G20 karena kalau ini bisa terjadi Indonesia bisa meninggalkan legasi ketika menjadi Presiden G20 Indonesia dalam situasi dunia yang sangat sulit ternyata bisa berperang pertama mendorong agar Rusia dan Ukraina menyempakati kenjatan senjata jangan sampai nanti teman-teman di GMLU bilang aduh ini usaha ini kan kita siapa lah enggak harus dicoba karena kalau misalnya nggak dicoba kita nggak tahu gagal atau tidak betul ya betul ya Pak KDT yang kedua mendorong Amerika Serikat dan NATO membuat pernyataan tertulis karena selama ini Rusia berpegang pada kata-katalisan dari Menlo Baker ya yang mengatakan bahwa NATO kita tidak akan melakukan ekspansi ternyata apa katanya Rusia mereka melakukan ekspansi jadi harus ada pernyataan tertulis itu yang akan membuat Rusia tidak lagi melakukan serangan kemudian mendorong Ukraina dan Rusia membuat kesepakatan terkait netralitas Ukraina yang tidak akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO nah nanti juga dibahas juga mengenai status dari Crimea, Donets, dan Luhans secara damai di media produknya nah jadi Bapak Ibu sekalian di sini tadi Bapak Dirjen sudah menyampaikan bagaimana tafsiran polurgi dari Bung Hatta saya setuju yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Pak Kadir tapi dalam situasi seperti sekarang tafsiran itu pertama adalah polurgi diabikan untuk kepentingan nasional memang banyak yang mengatakan tahun 2003 kita mengutuk Amerika Serikat dan kita konsisten sekarang mengutuk Rusia saya katakan pada waktu tahun 2003 kita mengutuk Rusia itu karena di dalam negeri banyak demo coba deh dilihat tahun 2003 pada waktu kita mengutuk karena apa masyarakat di Indonesia karena kita masyarakat muslim punya solidaritas kepada Iran yang juga muslim sehingga ketika itu pemerintah tidak punya pilihan tidak bisa abstain tetapi dia harus mengatakan saya mengutuk tindakannya pertanyaan saya apakah sekarang kita dalam situasi yang sama apakah ada demo besar-besaran maka saya katakan polurgi diabikan pada kepentingan nasional kita juga tidak ingin rakyat kita marah sama Amerika lalu harus menurunkan pemerintah yang sah pada saat itu tidak jadi harus kita lihat dalam konteksnya itu penting jangan kemudian kita cuma konsisten tapi tidak melihat konteksnya seperti apa yang terjadi itu yang pertama yang kedua bagaimana menafsirkan polurgi yang bebas aktif semua negara adalah sahabat sampai dengan kepentingan nasional diganggung kita boleh bersahabat dengan China kita boleh punya hutang sama China tapi ketika ada permasalahan di Natuna Utara Bapak Presiden berada paling depan saya hadam ya waktu itu naik KRI Imam Bonjol melakukan rapat di sana mengarahkan memerintahkan kepada Menteri Perikanan untuk membanjiri ya zona ekonomi eksklusif kita dengan peran lain-lain kita minta Menteri SDM untuk lakukan pengeboran lepas pantai di yang kemarin ini sama China dibilang diprotes kenapa diprotes saya bilang cuaikan aja orang itu wilayah apa namanya landas kontinen kita nah yang terakhir ini ini yang penting dalam situasi dua negara atau kelompok negara terhadap-hadapan maka Indonesia harus menjaga jarak yang sama kalau misalnya tidak ada kepentingan nasional kita kalau misalnya kepentingan kita tidak diganti kita harus menjaga jarak yang sama dan memunculkan alternatif dari posisi yang saling berhadapan karena pada waktu di resolusi majelis umum PBB itu saya sudah duga bahwa dari Amerika Serikat akan memunculkan resolusi yang mengutuk Rusia serangan Rusia sementara dari Rusia dia sebenarnya bisa aja mengusulkan resolusi yang mengatakan bahwa serangan kami justified under artikel 51 of the UN Charter dia gak mungkin mengatakan bahwa invasi kita justified gak boleh lagi yang namanya invasi nah dalam situasi yang ada dua pihak saling ber posisi berbeda ini ekstrim maka disitulah Indonesia kita harus muncul nah munculnya itu waktu itu saya katakan sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden kita buat resolusi yang intinya bencatan senjata penyelesaian secara damai dan tidak menyinggung pasal 2 ayat 4 kalau kita yang lihat sekarang ini kan pasal 2 ayat 4 yang digunakan di dalam resolusi itu tapi kita menggunakan pasal 2 ayat 3 dari piagam PBB nah kalaupun itu tidak dapat suara gak apa-apa yang penting apa yang penting kita telah berbuat dan kita tentu kita bilang abstain tapi orang tahu abstainnya Indonesia itu karena dia pegang prinsip saya mohon maaf pada waktu dalam suatu webinar saya diundang berbicara saya lihat disitu ada dubes Ukraina yang ikut bicara sementara saya tanya sama panitia dubes usia ada gak? oh gak ada pak saya bilang mohon maaf ya saya gak mau hati kenapa? saya ingin walaupun saya ini bukan negara pribadi saya saya mau menjaga jaraknya saya gak mau dinegosiasi tapi proh orang-orang menunggu proh ya sudah gini aja jalan tengah saya berikan silahkan dubes Ukraina itu bicara tapi saya belum mau masuk nanti kalau sudah keluar beliau baru saya masuk bapak ibu dan suruh-suruh sekalian bebas aktif tidak hanya ketika kita membuat kebijakan tidak hanya berlaku ketika kita jadi pemimpin bebas aktif harus kita terapkan dalam perbuatan kita demikian Mas Jato Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam setiap sembah nuun terima kasih sekali prohik luar biasa sekarang intonasinya itu semakin tegas semakin mantap apa itu kayak militer tegas sehingga bajunya juga sudah apa itu menunjukkan ini wah pangkatnya harus Lieutenant General ini terima kasih prohihik intinya ibu bapak sekalian tadi yang disampaikan prohihik ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi yang pertama antara Pak Dirjen lalu Prof Tirta Prof Hikmahanto ada satu yang menarik bahwa isu kemanusiaan humanitarian crisis lalu juga humanitarian diplomacy itu kira-kira nanti akan menjadi sebuah jalan tengah untuk kita bisa mendekati penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina bagaimanapun ini adalah bahasa universal namun demikian syarat dengan makna untuk menginterprestasikan normativitas dalam ketentuan hukum dan hubungan internasional satu adalah itu lalu yang kedua dari tadi yang disampaikan prohihik luar biasa apa itu politik luar negeri intinya harus kita rasakan dan kita harus berpartisipasi baik di dalam apa kajian ilmiah maupun dalam hal praktis yang terjadi saya kira ini menjadi sebuah permenungan buat kita semuanya dan saya belajar banyak dari prohihik terkait dengan makna ini untuk itu ibu bapak sekalian kita masih punya waktu sekitar 1,5 jam luar biasa paparan materi dari para narasumber tepat waktu untuk itu kita masih punya kesempatan untuk saling berdiskusi untuk para narasumber ini ada yang saya berikan kesempatan kepada mas Abdul Hamid terlebih dahulu sebelum nanti saya lanjutkan di kolom chat yang sudah beribu-ribu pertanyaan untuk Pak Dirjen Prof Firta maupun Prof Gihik Mas Abdul Hamid atau Pak Abdul Hamid silahkan Pak Abdul Hamid Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam monggo Pak Abdul iya terima kasih memberi kesempatan untuk pertanyaan saya sangat terkesan oleh pembicara akhir Profesor Hikmahanto yang merubah arus yang mustinya ke kanan menjadi agak ke kiri dan saya apresiasi pertanyaan saya sebetulnya saya sudah muat di dalam dua chat yaitu dua pertanyaan satu mengenai Putin Sampai dengan dua minggu ini media dunia menyebut perang ini perang Putin bukan menyebut negara Rusia padahal Duma Duma telah juga mengesahkan bahwa itu keputusan negara juga gitu apakah masih ada perangkat Rusia lain yang sebetulnya tidak setuju dengan Putin sehingga masih bisa dikatakan bahwa ini perangnya Putin ambisi Putin satu itu pertanyaan yang kedua mengenai free press yang umumnya di apa ya dijuarai oleh pihak Barat Eropa maupun Amerika tentang kebebasan berbicara kebebasan pers dalam kenyataannya sejak dua minggu terakhir ini yang mendahuli untuk memberangus pers Rusia adalah mereka yaitu Eropa bahkan sudah yang asalnya rencana menjadi dilakukan sementara saya lihat di berita-berita di DC ya berita-berita yang condong ke Barat itu wartawan-wartawan mereka bebas beroperasi di Rusia sampai saat ini sampai pagi ini saya lihat wartawan BBC ngomong yang nadanya anti-Nusia tapi dari Moskow jadi mana yang juara membela kebebasan pers ini mohon klarifikasi mungkin untuk Pak Hikmahanto ini terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullah Terima kasih Pak Abdul Hamid pertanyaan pertama kepada Prof Gihik terkait dengan Duma terkait dengan pernyataan perang bahwa ini adalah miliknya Putin sendiri lalu yang kedua kepada Prof Firta pertanyaan Pak Abdul Hamid adalah terkait dengan Free Press yang terjadi di Barat terkait dengan perang di Rusia sebelum para narasumber melanjutkan menanggapi pertanyaan Pak Abdul Hamid izinkan saya juga menyampaikan beberapa pertanyaan di kolom chat dari Ibu Anissa kepada Pak Dirjen yaitu bagaimana update respon dari Kementerian Luar Negeri terhadap perlindungan warga negara Indonesia yang ada di Ukraina Pak Dirjen lalu yang kedua adalah dampak sanksi keuangan terutama pemblokaran SWIP akan sebesar apa terhadap Rusia mengetahui Rusia payment system di Rusia juga menggunakan Union Pay dan oleh China itu digunakan sebagai alternatif bagaimana dampak ekonomi keuangan finansial dari perang ini Pak Dirjen kepada user saya mohon maaf mas user ini siapa namanya itu seperti penyanyi yang terkenal itu ya kepada para penara sumber kepada Pak Dirjen pertanyaan yang pertama adalah pertama apakah negara-negara lain ada yang menyanggupkan diri untuk menjadi penengah ataupun apa ya mediator di dalam konflik penyelesaian konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina seperti yang dilakukan oleh Turki dan Cina dan apakah Indonesia juga mampu melaksanakan peran seperti itu lalu yang ketiga pertanyaan dari Mbak Aradia atau Bu Aradia kepada bapak-bapak semua apakah terdapat landasan hukum bagi negara-negara anggota PBB untuk memberikan sanksi bagi Rusia seperti apa saja sanksi yang dapat diberikan kepada yang negara yang melakukan invasi ini tadi Pak Abdul Hamid sudah Pak Abdul Hamid lagi lalu dari mohon maaf ini Pak atau Bu ya APV Hisal kepada Bapak Dirjen dan kepada Progihik pertanyaannya adalah apa yang bisa Indonesia pelajari dari perspektif Rusia yang menganggap Ukraina sebagai ancaman jika menjadi anggota NATO saya kira ini juga menarik dalam konteks geopolitik nanti juga mohon pandangannya Prof Tirta terkait dengan hal ini saya kira ini dulu daripada banyak-banyak nanti selip saya undang karena banyak pertanyaan kepada Pak Dirjen nanti dilanjutkan Prof Gihik dan yang ketiga mohon tanggapannya Prof Tirta monggo Pak Dirjen suaranya belum diambil Pak Dirjen terima kasih banyak Pak moderator atas kesempatannya perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa pandangan sorry menyampaikan beberapa jalan pertanyaan bagaimana dengan upaya kita yang dilakukan dalam rangka ekwasi EWNI sebagaimana ketahui bahwa salah satu prioritas utama Kementerian Luar Negeri langkah awal yang kita lakukan adalah evakuasi dan evakuasi masalah kemanusiaan adalah salah satu isu esensial ketika kita melakukan perundingan resolusi tersebut salah satu inti pokok yang Indonesia sampaikan dalam proses perundingan tersebut adalah untuk memasukkan safe humanitarian safe passage dan sampai sekarang kita setahu saya memang ada beberapa WNI yang memilih untuk bertinggal dan ada kita masih ada yang tersisa tapi sebagian sudah kembali ke tanah air kemudian kedua apakah apa yang dapat dilakukan di masa mendatang tadi juga Pak Profesor Ritmanto dengan juga sekali menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pasti untuk saat ini the situation on the ground sedang konflik the most immediate challenge adalah deeskalasi orang jangan marah dulu jangan pukul-pukulan dulu itu yang pertama kali apa yang dilakukan saat ini adalah yang paling penting bagaimana masalah kemanusiaan dulu karena kedua orang karena perundingan sudah berlangsung bilateral perundingan sedang berlangsung bilateral dan apakah mau melibatkan orang lain kita tidak tahu kita harus ketahui bahwa mediator itu hanya dapat dilakukan apabila para pihak yang memanggilnya secara konseptualan seperti itu atau paling tidak kita orang lain bisa menawarkan dan para pihak dapat menyetujuinya apa yang dapat ditawarkan ya persoalannya terlampau pelik sekali ini berkaitan dengan politik strategis di kawasan dan tidak menyangkut fundamental interest atau security interest dari beberapa negara terutama security interest dari Rusia oleh karenanya this issue extremely sensitive issue apakah kita mau dan mencoba pasti kita mencoba kita tidak akan pernah berhenti mencoba memang mungkin bagi publik tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di PTR New York we did a lot Pak we did a lot ketika proses resolusi di majelis umum PBB seperti saya katakan sebelumnya Pak ketika kita ada usulan untuk sponsor di resolusi Dewan Keamanan karena kita menjadi kita bukan menjadi anggota Dewan Keamanan dan kita menolak menjadi sponsor karena apa? karena language-nya banyak yang kita tidak suka language-nya terlampau jauh menurut garis kita garis kita adalah kita tetap tidak memihak tapi kita harus mengatakan fakta mengatakan situasi dengan menggunakan intresa nasional kita sebagai pendidikan Prof. Hikmahanto mengatakan bahwa kita selalu dengan mengutamakan nasional intres sepanjang kepentingan nasional kita tidak terganggu ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah Pak kita berusaha menjamin supaya kepentingan nasional kita jangan terganggu dimana kepentingan nasional kita itu adalah kepentingan untuk menjamin kehormatan respect terhadap dan kedaulatan dan termasuk dengan remedial cessation kita memiliki intres disitu Pak bukan hanya kali ini masalah Kosovo masalah yang lain di Afganistan dan banyak keperangan intervensi yang lainnya Pak I can tell you how we are consistent and it was not about demonstration internal Pak with or without demonstration kita akan selalu konsisten Pak ketika berkaitan dengan persoalan remedial cessation karena kita karena kalau kita biarkan yang terjadi nanti adalah yang terjadi adalah maka seandainya ada sekelompok tertentu melakukan unilateral declaration of independence di Papua maka ada negara lain dengan mudahnya akan mengakuinya this is what we don't want Pak kita persoalan remedial cessation secara normal masih tidak jelas masih limbo Pak yang lebih kuat adalah bahwa cessation itu ataupun kemerdekaan yang unilateral itu hanya bisa dilakukan dalam konteks dekolonisasi di luar itu kita menolak ini our battle that's why we have interest dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita boleh menjatuhkan sanksi atau negara-negara lain begini teman-teman semuanya sanksi menurut hukum internasional hanya dapat dilakukan menurut melalui Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan PBB mengatur tentang apa yang disebut collective security arrangement termasuk masalah sanksi dalam konteks enforcement measures tapi kita ketahui bahwa sanksi di Dewan Keamanan PBB tidak akan pernah berjalan karena ada Rusia di situ Rusia dengan mudanya akan move itu apakah negara secara bilateral bisa bisa sampaikan bahwa kita melakukan sanksi ya silahkan saja you can do it bilaterally karena setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing untuk mengambil tindakan sanksi terhadap negara lain ya silahkan sanksi tapi Anda harus menyadari kita semua menyadari langkah sanksi yang kita lakukan akan diterjemahkan sebagai Rusia sebagai unfriendly acts sebagai tindakan tidak bersahabat bahkan pemihatan di sini ini yang ini yang harus dikita camkan jadi kalau mengenai sanksi ya silahkan aja kita si A dan si B berantem kemudian kita ikut kita ikut-ikutan nggak mau ngomong ya nggak apa-apa nggak ada yang salah tahu saya nggak ngomong juga dengan si B tapi konsekuensinya si B nggak suka dengan diri saya yang sanksi politiknya konsekuensi politiknya harus diterima jadi secara legal bisa-bisa saja sanksi itu karena itu setiap negara itu memiliki kemenangan masing-masing dan yang pasti yang pasti adalah sebagai reaksi dari tindakan negara-negara di dunia terhadap Rusia ini Rusia telah mengeluarkan daftar negara yang disebut sebagai unfriendly states negara-negara mana itu aja banyak sekali tapi yang pasti tidak termasuk Indonesia saya jelaskan sekali lagi ini tidak termasuk Indonesia jadi begini teman-teman semuanya apa yang kita lakukan saat ini we are not in the business of judging the conflict we only assert our fundamental interest that every country need to refrain from using force and not to recognize remedial cessation this is our interest we have to fight for that we have to keep fighting for that and kita tidak terjebak dengan persoalan ini karena we are consistent melindungi kepentingan nasional kepentingan nasional kita kalau dibiarkan kita terganggu bahkan menurut saya pribadi menurut saya adalah it will be a great mistake kalau kita tidak support resolusi CE saat itu karena berarti kita akan mendiamkan norma itu akan menjadi alasan buat negara lain kemudian hari yang against for us saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kita sepenuhnya we are fully aware we are fully aware all the political consideration pemerintah pemerintah ketika memutuskan ini semuanya kita mempertimbangkan secara masa-masa kita melakukan extensive and deep rational analysis all the short and longer term consideration kita pertimbangkan memang saya tidak bisa menjelaskan secara detail disini tentunya mungkin kita bisa sampaikan dalam forum yang lain secara lebih terbatas mungkin saya bisa tapi yang pasti banyak hal apakah kita bisa melakukan yes this is what we are doing saya sekedar informasi sedikit saja ya resolusi GE yang ada saat ini itu bisa berubah because of Indonesia dan saya hanya mau cerita saja semua posisi kita apa yang kita lakukan terhadap resolusi itu bukan tanpa pengetahuan Rusia we did that with a close consultation jadi semua ini cuman kita tidak memang sampaikan secara umum di media masa bahwa seperti ini dan satu hal lagi teman-teman memang begini ya dalam forum policy itu kita tidak bisa menyampaikan semuanya secara terbuka bukan karena ada kita tekan-tekanan jangan-jangan seperti kata Profesor Trita Pahata itu jangan terobses dengan dengan teori-teori konspirasi banyak hal yang harus kita pertimbangkan bahkan sebetulnya saat ini buat kalangan dosen-dosen hukum maupun mahasiswa hukum ada fakta hukum yang lebih menarik seharusnya hari ini yang perlu menjadi kajian kita apakah itu satu saat ini ada proses International Code of Justice against Russia bagaimana dengan masalah jurisdiksinya persoalan agresinya semua akan menjadi pembahasan di sana dan kemudian juga persekutor dari International Criminal Court juga akan inisiatif persoalannya itu semua masalah legal saya pikir ini isu-isu seperti ini malang ya di kalangan netizen dan sebagainya di Indonesia tapi justru itu harapan saya bahwa kita seharusnya di sebagai kalangan yang bergerak di bidang hukum memberi perhatian khusus masalahin itu akan sangat berguna buat kita tidak hanya untuk kepentingan politik luar negeri kita tetapi juga untuk memperkaya wacana keakademis dan keilmuan dunia hukum di Indonesia dan di internasional terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa terima kasih Pak Dirjen Prof Bihik ini saya mohon maaf kepada ibu bapak sekalian karena saya jumping langsung diskusi karena saking ngebetnya untuk itu mohon izin Mbak Fatma mari kita foto bersama dahulu monggo dipandu Mbak Fatma Prof Bihik mohon maaf saya selah Prof Tirta karena kita perlu untuk foto dan bisa kita gunakan sebagai dokumentasi monggo Mbak Fatma Masih mute Mbak Fatma Mbak Fatma masih mute oke maaf tadi karena saya belum jadi co-host ternyata terima kasih Pak Jeto atas break dulu sebentar Bapak Ibu yang mohon maaf diskusinya jadi kita mau melanjutkan dengan foto bersama dulu jadi kepada para peserta yang terutama yang ada di Zoom mohon berkenan untuk membuka dulu kameranya Bapak Ibu saya masih menunggu karena ini masih sedikit ya yang baru kamera kita abadikan menurunkan tensi diskusi kita betul-betul ini pakainya mulai panas jadi kita dinginkan dulu dinginkan dulu ini Pro Gehip pakai Pertamax Pak Abdul Kadir Jali pakai Pertamax Turbo ini ada kompornya rumahnya iya berubahnya pada Ukraina Pak oke Bapak Ibu izin saya mulai fotonya ya jadi kita akan foto 4 sesi ya karena gak cukup ini ada 100 orang baik yang pertama batch pertama 1 2 3 oke baik untuk batch yang kedua siap-siap ya 1 2 3 oke untuk yang lainnya mohon maaf apa mungkin ada yang bermasalah membuka kamera ya oke mungkin ya mungkin sepertinya sudah sudah semua saya foto terutama yang on camera baik terima kasih Pak Jeto mohon dilanjutkan Bapak terima kasih Mbak Rahma atas teks screenshotnya ini kalau nanti di akhir acara ini saya yakin Mas Hadi Purnama akan memperoleh award karena fotonya fotogenik sekali betul-betul apa origin dan tadi take actionnya itu luar biasa ya walaupun belum mandi katanya Mas Hadi mohon maaf ya bercanda oke baik Prof Gihik monggo Prof Gihik ya baik terima kasih Mas Jeto jadi pertama ya kalau misalnya kita sudah ini kan sudah nasi jadi bubur ya jadi kita sudah menyetujui resolusi nah ini ada masalah bagaimana warga negara Indonesia kita tadi Pak Kadir sudah menyampaikan bahwa kita sudah melakukan upaya tapi saya mohon kepada pemerintah jangan lupa warga negara Indonesia yang di Rusia karena mereka bisa juga menjadi potensi untuk di janggu karena rakyat Rusia bisa saja tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dan pelampiasan mereka terhadap Indonesia itu dilampiaskan kepada warga negara kita jadi saya mohon itu juga harus diperhatikan jangan cuman warga negara Indonesia yang ada di Ukraina itu pertama yang kedua yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah jangan sampai permasalahan di Ukraina ini dibawa ke Indonesia menjadikan persatuan dan persatuan kita pecah karena ada yang mendukung Rusia dan ada yang mendukung Ukraina that is not the point nah ini karena kita dalam konteks mungkin dibaca oleh masyarakat kita kita sudah menyetujui mendukung resolusi maka mungkin pemerintah dianggap sebagai mendukung Ukraina dan tidak mendukung Rusia oleh karena itu saya minta kepada Pak Kadir dan Kemlu kalau diundang televisi muncul jangan nggak muncul ya saya ada itu ada yang nggak muncul temennya Pak Kadir gitu kan ini nggak beres ini menurut saya nggak boleh kayak gitu saya lebih respect sama Pak Kadir berani muncul di sini ya nanggung resiko nggak apa-apa yang penting adalah ada biukun tapi kalau misalnya nggak muncul itu banyak saya dikasih tahu sama wartawannya sama medianya udah diundang bro saya bilang munculin dong Kemlu jangan nggak enak saya masak saya terus nah jadi itu juga tolong diperhatikan karena apa perang yang sekarang ini tidak hanya perang konvensional Bapak Ibu dan soro-soro sekalian tapi perang cyber perang cyber itu dari pihak Rusia maupun Ukraina akan membombardir sosial media di Indonesia untuk kemudian kita harus berpihak pada salah satu pihak dan itu harus kita cegah itu sangat penting ya bagi persatuan dan kesatuan kita oke dan yang ketiga berkaitan dengan masalah kemanusiaan ini tentu kita juga harus membantu negara-negara yang warga negaranya dipermasalahkan oleh Ukraina untuk tidak dikeluar ya bahkan sekarang digunakan narasi itu oleh pihak Rusia bahwa mereka ini dijadikan tamen ya ada juga warga negara kita jadi jangan kita berpikir tentang Indonesia saja ya tetapi kita juga berpikir tentang masyarakat dunia kita harus pastikan ya itu kalau misalnya Bapak Ibu lihat di BBC dan lain sebagainya ya katanya kalau yang berpulit hitam tidak boleh keluar nah itu enggak boleh kayak begitu ya kita harus stand up dengan tadi yang Pak Kadir bilang ya values dari internasional ya termasuk juga seharusnya saya enggak setuju kalau misalnya media barat negara-negara barat seperti Australia tiba-tiba menutup apa RTV coba di mana ini ininya akal sehatnya kalau udah kayak begini bahkan Rusia itu pakar-pakarnya mencomoh Indonesia posisi Indonesia ya kan nggak mencoba untuk memahami mendalami kenapa seperti ini ya saya nggak sekarang nggak percaya tuh sama negara-negara barat itu apalagi Belanda ya kita diceramai tentang hak azasi manusia pelanggaran hamberat nah sekarang terbuka terbukti ya bahwa ada pelanggaran hamberat udah lah Bapak Ibu sekalian kita lupakan ya moyang barat yang ini yang dari luar itu yang hebat-hebat nggak kita percaya pada posisi kita itu satu hal yang kedua berkaitan dengan apakah ini perang Putin sendiri atau perang dari masyarakat di Rusia yang pasti ada pro dan kontra itu udah pasti di dalam negeri sama kok kayak di Indonesia kita juga melakukan hal yang sama tetapi at the end of the day who is in power dan sekarang Amerika Serikat sudah ada senatornya yang bilang ya salah satu cara menghentikan adalah ada pemberontakan dalam negeri yang mengurunkan Putin itu juga salah satu opsi mungkin apakah itu akan direalisasikan oleh Amerika Serikat atau tidak dengan agen-agennya kalau di Indonesia kita banyak agen asuransi kita nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak tetapi yang saya katakan kita harus menjaga jarak nah yang pasti Bapak Ibu sekalian kalau tadi Pak Kadir mengatakan bahwa ini ada proses di Mahkamah Kejahatan Internasional di International General Court saya harus juga sampaikan ke Pak Kadir bahwa winner takes it all jadi siapa yang menang itu ya dia akan terbebas saya tanya nih Amerika Serikat kalah nggak sama Vietnam melakukan kejahatan internasional nggak pertanyaan saya ada nggak peradilan untuk mereka menjahat-menjahatnya oh enggak nggak ada tapi kalau misalnya nanti Rusia kalah ya sudah lah masuklah itu kejahatan internasionalnya ICC tapi kalau menang ya enggak lah sama-sama Indonesia kita kan dianggap kalah di timur-timur makanya ada peradilan HAM berat ada waktu itu permintaan untuk dibuat ICT kita juga harus paham bahwa dalam konteks hubungan internasional maka di sini bagusnya belajar hukum internasional dan hubungan internasional yang masih dominan itu adalah hubungan internasional bukan hukumnya hukum itu dijadikan apa sih? dijadikan justifikasi aja bukan kayak di hukum nasional dijadikan panduan untuk kita bersikap tindak gitu ya tapi dijadikan alasan pemenang saya menulis artikel juga tentang kayak begitu nah jadi terkait dengan masalah itu dan kemudian yang kalau enggak salah apalagi ya mas Jato ya dari Pak Abdul Hamid tadi satu lagi terkait dengan apakah kurang ini miliknya Putin sendiri tadi sudah terjawab lalu yang terkait dengan pertanyaan yang paling baru bagaimana posisi atau pendapat prop Gihik terkait dengan rencana Ukraina untuk merekrut mereka-mereka yang mau membantu melawan Rusia ya itu juga harus hati-hati apalagi dari luar negeri sekarang Inggris sudah benar melarang warganya kalau kayak misalnya diperbolehkan apa bedanya dengan ISIS saya tanya apa bedanya dengan ISIS apakah karena yang dilawan ini adalah Rusia ya kan sehingga diperbolehkan warga negaranya nah itu yang kita harus kritis maka saya katakan kalau ada dua negara berseteru kayak begitu posisi kita ada di mana ya dan tadi kalau misalnya Pak Kadian bilang bahwa oh ya di berbagai tempat kita juga konsisten saya katakan konsisten bagus tapi harus juga tahu konteks Bapak Ibu dan suruh-suruh sekalian ya ketika perang ini pecah saya mohon maaf saya harus sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa saya sudah menyampaikan berbagai pandangan saya mulai dari saya katakan menjelaskan ini ada dua narasi terkait konflik pusian Ukraina dua-duanya merasa paling benar ya kan lalu kemudian saya sudah sampaikan bahwa sikap Bapak Presiden terkait di Ukraina tepat politik RI bebas aktif saya sudah sampaikan lalu saya katakan soal Rusia-Ukrain Indonesia bisa usulkan resolusi alternatif di majelis umum saya sudah sampaikan nah kenapa saya cerita seperti ini karena pertanyaan saya kalau Pak Kadir bilang kita sudah indah melakukan analisis dan lain sebagainya saya nggak pernah dapat undangan kecuali memang saya ini bukan nanti-nanti siapa iya itu kan paling enggak tuh waktu itu profit kok kayak gini ya orang biasanya juga diundang kok saya juga bingung juga kenapa ya apa terus kemudian saya jadi kayak musuhan sama kem lu nih kan gitu ya bukan itu maksud saya kan Pak Kadir ya iya siapa jadi jadi waktu itu saya udah bilang nih kayak begini nah jadi indah boleh ya tetapi tolong perhatikan juga orang-orang dari luar siapa tahu orang dari luar itu bisa memberikan insight dan itu sangat penting karena kalau kita sudah terbiasa dengan prosedur dengan praktek yang kita lakukan kadang-kadang kita nggak dapat insight yang lain lah gitu ya mungkin pada waktu itu bisa diceritakan tadi concern Pak Kadir bahwa pokoknya saya nggak mau nih territorial integrity pasal 2 ayat 4 kan yang dipakai sebenernya sih Rusia sih kalau kemana di Donbass itu Luhans dan Donets itu ya yang tadi dibilang itu kan bisa-bisanya Rusia mengakui terus kemudian dia bisa masuk tapi yang dia tuju adalah Ukraina tetapi bukan kemudian Rusia itu mau mengambil alih Ukraina ya nggak lah yang dia lakukan adalah menurunkan presidennya yang dia ingin lakukan adalah pokoknya siapapun yang berkuasa di Ukraina itu tidak berpihak badan aku karena itu merupakan ancaman bagi dia sekali lagi ini bukan masalah territorial integrity from my view jadi disitu mungkin kita berbeda pandangan saya dengan Pak Kadir karena saya nggak menganggap bahwa Rusia ini akan mengambil alih apa namanya Ukraina bahwa mau dilenyapkan mungkin iya termasuk Perancis juga mau dilenyapkan dalam peta tapi tidak kemudian menguasai nah jadi itu jadi ini yang saya ingin sampaikan lalu juga yang kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa jangan pernah lelah mencari perdamaian harusnya dari KM Blue itu jangan cuman di PBB aja Pak Katia kalau menurut saya ya jangan di PBB aja tetapi harus ke perwakilan-perwakilan di negara kita halo 5 menit lagi boleh ya bentar ya ini udah minta El Sinta minta telepon-telepon lagi jadi gini Bapak Ibu dan suara-suara sekalian ya jangan kemudian kita cuman bicara di PBB jangan oke di PBB jalankan tapi bilateralnya juga main jadi perwakilan kita di Rusia coba ngomong sama KM Blue Rusia perwakilan kita di Amerika Serikat Washington DC coba bicara nanti kita bilang sama Amerika eh kamu kan kemarin udah saya dukung sekarang kamu dong lihat nih proposal saya seperti ini lalu kemudian ke Rusia eh Rusia let me make up to you kemarin tuh saya agak ya gimana ya bisa nggak saya kita bicara kita buat ini ya kan baik sekali ya saya nggak tahu di dalam bagaimana Pak Kadir dan Pak Kadir akan nanti mudah-mudahan mengundang saya ceritanya seperti apa gitu ya tapi maksud saya maksud saya gitu ya bolehlah misalnya kayak orang kayak pakar gini ya kita-kita dosen ini diundang dan tujuannya bukan kemudian kita mau menaklukkan si pakar ini bukan tetapi supaya pakar ini punya perspektif sehingga dia bisa menjadi komunikator untuk publik ya kalau misalnya sekarang Pak Kadir yang ngomong pasti akan orang bilang ah Pak Kadir yang ngomong pasti bela pemerintah bela KM Blue nya kan begitu tunggu aja nanti sampai pensiun baru nanti lain lagi ceritanya ya nggak gitu juga kan seharusnya ya tetapi kan bagaimana saya sudah sampaikan ke Ibu Menlu Bu manfaatkan saya Ibu ceritakan pada saya apa yang Ibu tahu saya juga tahu batas-batasnya apa yang bisa saya sampaikan kepada publik supaya publik itu tidak masalah termasuk juga soal Fir saya bilang oke lah kalau saya dianggap berbeda dengan pemerintah saya tunjukin sekarang perjajiannya biar saya baca lalu kemudian saya tahu saya bisa sampaikan ke publik tapi sampai hari ini itu perjajian nggak pernah dibuka kita coba gimana itu bahkan sekarang katanya mau pakai perpres saja Pak Alif ini sebagai pakar Fir ketawa-ketawa aja beliau nah enggak itu maksudnya gitu Pak Kadir jadi kenapa kami-kami yang dosen ini yang di sini asosiasinya sudah terbentuk kenapa tidak dilibatkan tapi untuk kepentingan-kepentingan masyarakat kita jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini saya mohon maaf nih Mas Jeto mungkin saya nggak bisa lama-lama karena saya sebenarnya meninggalkan rapat ini dengan Ketua Yayasan di Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk ini dan kemudian baterai saya juga sudah mulai habis ini jadi saya mungkin masih ikut tapi lewat YouTube artinya saya nggak bisa langsung menjawab mohon maaf terima kasih Pak Kadir saya terima kasih Prof Tirta mohon izin Sembangun Prof Gihik luar biasa penjelasannya dan tadi ada satu pesan yang ini bisa kita garis bawahi ke depan semoga komunikasi dan juga jalinan silaturahmi antara pemerintah dengan komunitas akademis ini bisa semakin lebih erat supaya komunikasi masa lalu juga penentuan ide pendapat itu semakin bisa diterima dan kita pun dapat belajar banyak untuk itu Mas Ari saya kira ini ada satu underlying concerns bahwa ayo kita jadwalkan lagi pertemuan atau isu talk atau apapun yang mengundang banyak pihak sehingga menjadi sebuah pencerahan-pencerahan yang mudah diikuti mudah dipahami sehingga punya kita punya satu kesatuan apa itu pandangan terkait dengan satu isu nanti kita akan lanjutkan lagi untuk itu kepada Prof Tirta ini banyak pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan melalui kolom chat yang sudah saya sampaikan Prof Tirta mohon tanggapannya Prof Gihik kalau misalnya mau menerima El Sinta silahkan diterima dulu Prof eh wek nanti saya ikut di apa namanya YouTube mohon maaf Prof Tirta 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 ya terima kasih ya ada beberapa pertanyaan tadi terkait tentang free press ya nah kebebasan press press ini ya kita perlu tahu bahwa kalau kita bicara kebebasan press itu siapa yang mendefinisikan bebas atau tidak nah jadi kan kalau kita bicara yang akademik teoretik udah-udah udah jelas ya pengetahuan kita ini banyak juga di hegemoni oleh apa nilai-nilai katakanlah barat ya yang kita memiliki apa demokrasi kebebasan press gitu segala macam jadi tidak bisa lepas dari konteks itu nah satu itu jadi siapa yang melakukan interpretasi atau punya otoritas untuk menginterpretasi itu kita tahu dunia sekarang mungkin dominan ya dominan banyak di interpretasikan atau diatur lah begitu oleh media di barat nah kemudian yang menginterpretasi ini tidak juga lepas dari kepentingan kepentingan kita tahu bahwa ya kepentingan bisnis dan politik kalau kita di aspek domestik itu main juga di internasional apalagi ya apalagi kalau bicaranya tidak hanya skala-skala domestik kalau kira-kira itu mempengaruhi kepentingan nasional satu negara atau kepentingan bisnis satu kelompok gitu ya nah itu-itu juga bisa dia lakukan lah ya tindakan-tindakan tertentu ya blocking dan skala macam apalagi dengan sekarang teknologi sudah makin maju kita juga mengalami dengan teknologi itu sebagai tools yang sebenarnya netral tapi tergantung siapa yang pakai orang pintar, orang yang katalah baik, dermawan dengan menggunakan teknologi mungkin akan semakin bermanfaat tetapi kalau mungkin ya orangnya mohon maaf jahat atau punya niat yang buruk ya menggunakan teknologi juga bisa berdampak pada hal yang buruk jadi saya mengajak ya tentang kebebasan press ini memang tergantung kepada siapa yang mendefinisikannya nah perang itu sedang terjadi kalau tadi Prof Gihit menyampaikan apa namanya udah cyber war dan lain-lain nah saya kira kita juga harus memaknainya sampai ke situ nah nanti akan di akhir akan saya juga kaitkan bagaimana dengan diplomasi kita ya nah itu menjadi hal yang penting jadi kita harus memperhatikan siapa yang menginterpretasikan kepentingan apa antara bisnis dan antara soal politik juga main di situ kemudian akses kepada teknologi nah mungkin saatnya saya menambahkan sedikit sebenarnya ini ada persoalan kan apa kalau ada perspektif mengatakan bahwa ini upaya untuk menantang kemapanan yang ada atau menantang hegemoni yang ada caranya bagaimana ya bikin itu kelompok-kelompok baru atau satu alternatif-alternatif baru nah saya justru ingin mencermati nih teman-teman di sini ya hukum internasional dan juga mungkin ada hukum investasi internasional hukum perdagangan internasional hukum ekonomi internasional fenomena penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi bisnis ini sangat penting ya kripto karansi dan lain-lain saya melihat nih ada aspek hubungan internasional ya di luar aspek teknikalnya itu kan sekarang transaksi apalagi pakai SWIFT tadi ya ada satu hegemoni ini kan satu sistem finansial internasional diatur dengan itu salah satunya tetapi dengan teknologi blockchain divalidasi setiap transaksi dengan timbulnya blok-blok baru dan itu dilakukan secara terdesentralisasi dengan adanya hub-hub yang saling mengkoreksi memvalidasi sehingga fungsi sentralisasi dari mungkin otoritas keuangan itu menjadi kurang penting atau bahkan tidak ada sama sekali selama chainnya memvalidasi itu oke semua kontaksi itu bisa berjalan itu luar biasa Anda bisa bayangkan itu aspek dari demokratisasi teknologi kalau kita bilang demokrasi hanya soal politik diham salah sekarang udah masuk ke kehidupan menggunakan aspek teknologi nah ini menurut saya ya ITE atau sekalaman ini penting sekali saya mendorong karena teman-teman ini ke asosiasi HUM internasional khususnya saya kira menjadi hal penting nah saya menduga kan banyak juga ya pemain-pemain itu ya kalau mungkin kita disini akrab kalau dosen akrab dengan gagak hitam gitu ya nah itu mungkin juga kan itu apa teman-teman yang kemarin berbaik hati ya dari Rusia juga yang melakukan itu apakah ada ya macana ke arah sana ini perlu dicermati jadi walaupun sudah mulai ada otoritas ada otoritas di bank sentral ya Amerika juga ada-ada beberapa negara sudah memasukkan tentang apa namanya kriptokaransi dan jokin ini perlu dicermati maksud saya ini tambahan saja nah kemudian yang kedua tadi pertanyaan tentang apa yang bisa kita pelajari dari krisis ini ya saya yakin saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak di belakang Zailani sudah tepat bahwa sebagai Indonesia nah bisa saja terjadi yang Ukraina alami itu bisa saja terjadi di Indonesia dalam hal apa terjadinya bukan di aspek serangan bukan tapi dalam aspek kita sebagai negara yang ya netral ya punya kutip bebas aktif tapi di antara kutip terjebit di antara kepentingan-kepentingan negara-negara besar yang lain ya nah kalau misalnya kita tidak bisa lulus ujian ini masyarakat kita juga tidak dengan kepala dingin memaknai ini yang justru perdebatan hal yang tidak produktif nah kita akan rugi sendiri nah satu sisi itu maksudnya apa kan jelas bahwa kita nggak boleh condong satu detik tertentu atau condong detik yang lain karena kita kan tadi dikatakan ya kita bukan netral dalam konteks kepentingan nasional yang mendefinisikan kenetralan kita atau kebetulan aktif kita ya saya setuju itu cuman kita harus mendefinisikan dengan jelas kepentingan nasionalnya apa tadi Pak Dubes sudah sampaikan beberapa poin yang menurut saya sangat penting dan saya jujur sepenuhnya nah kemudian hal yang kedua implikasinya adalah kita juga tidak bisa membiarkan negara-negara besar itu seenak perutnya sendiri ya kan tadi itu terkait dengan ke media succession tadi cocok jadi kalau nanti itu kita kita iakan ya kita amini oh nanti akan terjadi juga di belahan-belahan yang lain mungkin negara besar melakukan hal seperti itu sebenarnya ini secara teoretik ya akademik itu satu sumbangan luar biasa dalam kakasan hukum internasional bagaimana kaitan dalam melakukan hubungan internasional itu negara-negara besar gitu ya dan relevansi tadi mungkin perspektif apakah realis liberalis atau perspektif-perspektif yang lain dalam melihat hubungan internasional bagaimana seharusnya negara besar itu juga bersikap tapi sekali lagi kalau kita melihat bahwa semua yang dilakukan itu berdasarkan kepentingan ya maka sah-sah saja ya kan mohon maaf saya sampaikan Indonesia bilang saya netral karena kepentingan nasional kita begini sama juga Amerika mengatakan hal yang sama Rusia juga mengatakan hal yang sama Ukraine juga mengatakan hal yang sama nah itu tadi namanya hubungan internasional bahwa seperti politik domestik bahwa itu ada art bagaimana dalam konteks politik internasional semua saja bisa terjadi dan siapa yang mendefinisikan siapa yang takutnya memberikan penilaian memberikan otoritas bahwa itu benar dan itu salah itu memang sangat dinamis nah itu mungkin bedanya kalau dengan teman-teman hukum internasional yang mungkin harus ada hitam dan putih ya nah itu mungkin terakhir terkait dengan yang kita diskusikan tadi tadi kalau Prof Gihik apa namanya minta diundang gitu ya saya kira ini satu saya melihat begini ini ada hal yang penting nih Pak Dubs ya bahwa diplomasi Indonesia itu memang tidak hanya ya first track seperti yang dilakukan oleh Pak Dubs dan segala macam itu memang harus begitu kalau Kem Blue suaranya nggak begitu pasti semua juga bertanya-tanya Duh Kem Blue kok suaranya kok nggak kok begitu ya nah kalau yang kritis yang konstruktif mungkin agak beda sedikit di vian sana sini akademisi nggak apa-apa karena itu memang lahannya akademisi sehingga di audiens yang di sini mahasiswa dan dosennya di asosiasi pengajar hukum internasional harus kritis demikian juga saya mengajak kebetulan Pak Dubs, Mas Jetol saya dari asosiasi ilmu hubungan internasional ya saya ketua dewan pakarnya saya juga mendorong mereka ini malah-malah justru saya senang sekali kenapa yang mengundang teman-teman dari ISIL ini bukan teman-teman AIBK sendiri gitu ya ini menarik sekali karena perdebatan antara aspek hukumnya yang lebih normatif walaupun secara internasional ya memang tadi efektivitas dipertanyakan itu berhadapan dengan hubungan internasional yang sangat dinamis dan kelihayaan diplomat, kelihayaan pemimpin negara itu menjadi sangat penting makanya tadi kalau ada yang menanyakan ini Perang Putin atau nggak gitu udah sangat sulit kita mengatakan bahwa dalam sistem politik Rusia yang seperti itu mungkin apa ya Pak Sabdo Pandito Ratu apa yang dikatakan oleh ratunya itu ya sudah mungkin semacam kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh semua orang dengan konteks itu memang beda dengan konteks negara-negara yang menganut demokrasi harus ngomong sama ini ngomong sama itu memperhatikan masyarakat ini sekali lagi memang saya lebih melihat kepada aspek akademis sehingga teman-teman disini nih yang saya asumsikan banyak dari mahasiswa itu bisa memahami itu nah lelannya itu beda gitu jangan seperti teman-teman yang lain atau masyarakat umum nah hati-hati apalagi yang belajar hukum dan hubungan internasional nah untuk itu perlu diplomasi Indonesia ini ke dalam dan keluarnya lebih baik jadi memang sebenarnya kita sih juga berkomunikasi ya Pak di prosesnya tidak langsung karena kan begitu ada komentar di mungkin di media kita juga menanggapi seperti apa kadang-kadang juga apa namanya hubungan informal kita juga berkomunikasi sebenarnya karena kan kita tidak mencari popularitas hanya sekedar untuk mengkondem dari Ukraina atau Rusia atau bahkan mendukung apa namanya salah satu pihak tapi kita ingin kita jangan terjebak tadi di awal saya sampaikan perdebatan atau fenomena internasional yang terjadi di luar tapi justru dampaknya ke kita negatif jangan seperti itu khususnya untuk stabilitas politik stabilitas ekonomi ya apalagi kalau ditambah dengan misalnya ini ya persiapan ya 2-3 tahun ke depan itu kan itu yang harus kita hindari karena ini adalah masyarakat akademik kita harus menjaga marwah akademiknya itu dan sudah tepat kalau teman-teman di Kementerian Luar Negeri memang ya tugasnya kan supaya diplomat seperti itu kalau kita akademisi menyuarakan yang lain justru menjadi masukan dari teman-teman diplomat dan saya yakin Pak Abdul Kadir dan teman-temannya itu juga bisa menangkap sih sebenarnya ini kita ngomong apa sih disana sini ah nggak bener tuh gitu tapi ada hal yang tepat nih kayaknya idenya bisa kita masukkan kan tidak harus selalu formal saya yakin itu karena penting sekali bukan masalah di undang Pak Abdul Kadir dalam setiap apa morning, breakfast atau apa gitu tapi sebenarnya kita satu yang nggak tepat itu kalau akademisi kemudian membebek kepada satu kepentingan merongrong kepentingan nasional kita nah mungkin itu ya mungkin strong statement saya yang yang saya harapkan nih bisa mengencari teman-teman yang hadir di sini ya yang hadir di Youtube Pak Jitu boleh menanggapi Pak Jitu monggo Pak Kadir tapi ini saya skip dulu Pak Kadir Pak ini ada pertanyaan kepada Mbak Fatma ini dari Pak Abdul Hamid apakah foto bersama kita tadi itu dapat dikirim ke via peserta via chat atau via email monggo ditanggapi dulu Mbak Fatma gimana Pak maaf Pak apakah foto tadi foto bersama kita tadi yang kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik tadi itu apakah bisa diperoleh peserta di kolom chat atau via email atau via WA atau via nomor rekening atau apapun itu ya bisa banget bisa banget jadi mohon Bapak Ibu peserta saya sudah memberikan apa namanya link absensi ya disitu nanti dikumpulin semua emailnya kita bisa share disitu sekalian nama sertifikat baik terima kasih Mbak Rahma ini kabar yang menyenangkan buat kita semuanya Pak Dirjen monggo bisa ditambahkan pertama saya yang menyampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman mungkin ingin dapat presentasi saya saya baru share di chatroom presentasi saya kemudian saya menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Tirta tadi itu tentang berapa hal tentang hubungan hukum internasional dan hubungan internasional serta peranan akademisi pertama begini Pak peranan akademisi sangat penting sekali itu yakin dan itu yang kita lakukan bahwa kita melakukan engagement dalam berapa hal Pak terutama untuk longer term issue Pak untuk short term issue sometimes yang spontane seperti ini dan yang sangat strategis kadang-kadang memang kita tidak melakukan seminar dulu it will be very difficult Pak karena kadang-kadang dari kita sendiri dari pemerintah sendiri we have to digest the facts secara careful jadi ini kadang-kadang memang ada persoalan lain tapi secara long term our policy kita berpandangan bahwa input kita dari kalangan akademisi itu cukup penting karena ini engagement dilakukan oleh PKSLN kita berpandangan kita kerjasama dengan dengan Universitas Indonesia bahkan saya dan berbagai pihak saya nggak tahu dengan BINUS mungkin ada teman-teman yang lebih tahu saya nggak pernah mengerti Pak dan juga dari diplomasi publik melakukan kajian kerjasama yang sangat intensif kemudian yang kedua mengenai hubungan internasional dan hukum internasional saya rasa ini aspek penting sekali saya rasa kan kita semua disini sebagian besar yang hadir disini adalah dosen hukum dan mahasiswa hukum dan tentunya mungkin beberapa orang dari hubungan internasional saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia praktisi diplomasi saya melihat bahwa komunikasi engagement secara keilmuan secara metodologi itu sangat perlu sekali karena yang saya lihat adalah ya tadi itu Pak, dari kedua disiplin ini akibat kurang komunikasi akhirnya ada sikap yang overstatement sama understatement tadi itu Pak orang hukum cenderung overstatement orang politik cenderung understatement jadi ada sesuatu di antara sebetulnya ini yang harus kita lakukan sekali lagi tadi saya katakan bahwa foreign policy must be explained and justified in the language of international law as a legal grammar of international politics jadi itu yang ini kalau kita melihat bahwa politik internasional dan hukum internasional merupakan social practices dan semua itu harus kita judge dari konteks by konteks ini penting sekali dan hal ini hanya dapat dilakukan karena begini Pak kita tidak bisa berpandangan bahwa memang kenyataan hukum internasional tidak bisa menjawab persoalan tadi Prof. Nikmanto dengan baik sekali menyampaikan bahwa banyak kegagalan-kegagalan sehingga menimbulkan skepticism terhadap hukum internasional itu suatu kenyataan yang tidak bisa diingkadi sama sekali tapi pada saat yang sama kita melihat hukum internasional jangan melihat dari aspek use of force saja dalam aspek yang hard politics hukum internasional sangat luas sekali Pak hukum internasional bukan hanya menggantikan kegagalan kegagalan ia juga menawarkan juga menawarkan hak juga menawarkan hak dan sebagainya jadi kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita melakukan Zoom sini ini ada aturan hukum internasional yang mengaturnya Pak yang kita tanpa sadari Pak jadi hukum internasional sudah meliputi segala aspek kehidupan kita setiap hari jadi kita tidak bisa hindari hal ini bahwa hukum internasional bukan hanya memang tidak sekonsensi tapi kita harus mengatakan bahwa hukum internasional mengaturnya meskipun berbagai tantangan yang ada saya rasa saya berhenti disini dulu Pak Jeto kalau diperkenankan saya ini jam jam 12 ada janjian harus ke kantor saya ini saya masih di rumah jadi kalau mohon izin Pak Jeto Prof. Tirta Mas Ari dan semua teman-teman semuanya yang ikut Zoom ini terima kasih banyak perhatiannya dan saya minta maaf dan Pak Hikmanto see you Pak nanti kita harus ketemu lagi Pak ini Pak saya ingin samperin Pak ya terima kasih banyak terima kasih Baik terima kasih Pak Dubs nanti kita fasilitasi ketemunya di UGM Pak Dubs ayo ayo kita tunggu Pak kita tunggu Pak ya Mas Ari mohon dicatat ini nanti pertemuan selanjutnya bisa di Jogja bisa kita fasilitasi di Universitas Gajah Mada atau di tempat lain terima kasih Mas Ari semuanya terima kasih Pak Kadir luar biasa dan selamat jalan selamat beraktivitas selalu Pak Dubs salam buat rekan-rekan di Kemlu Baik Ibu Bapak sekalian kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi ini tadi ada pertanyaan dari Pak John Lumban Tobing kepada Pak Dirjen terskip karena bio harus ke kantor mungkin saya buka forum ini kepada Ibu Bapak sekalian mari kita berdiskusi ini ada Prof Tirta ada Mas Ari Afriansa ada kita semua yang mari kita open discussion siapa yang mau bertanya siapa yang mau menanggapi dan hasilnya kira-kira apa tapi yang paling penting moral message dari pertemuan kali ini adalah bahwa Indonesian Society of International Law itu harus tetap bertahan dan harus tetap menunjukkan apa itu apa gaungnya ke depan sehingga ini menjadi sebuah apa Anjir pesan kepada Mas Ari Afriansa untuk semakin apa mengelola apa itu komunitas ini untuk ke depannya nah monggo kepada Ibu Bapak sekalian para peserta Isil Talks silahkan bisa berkontribusi berpartisipasi dalam diskusi kita yang masih akan berlangsung kira-kira 20 menit ke depan monggo saya buka Bapak Ibu ya mungkin ada yang ingin menyampaikan komentar-komentar atau pendapat lain silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk sesi kali ini yang bertanya nanti akan memperoleh door price pergi ke Ukraina silahkan Bapak Ibu Mas Hadi Purnama ini dari tadi kayaknya mau menyampaikan gagasan dan pendapatnya ini Mas Hadi Mogo ya terima kasih sebenarnya ya sudah banyak tadi dijelaskan oleh Prof Hikmahanto Prof Tirta maupun Pak Abdul Kadir Jemani berkaitan dengan yang menjadi perdebatan gitu ya mengenai posisi Indonesia saya kira ya tadi salah satu hal yang saya garis bawahi itu pendapatnya Prof Hikmahanto gitu ya adalah bahwa banyak sekali sebenarnya forum yang bisa digunakan untuk mencari jalan keluar gitu ya dari kondisi yang ada sekarang di Ukraina dan saya pikir banyak beberapa forum yang seringkali tidak atau di underestimate lah oleh banyak orang seperti misalnya non-aligned movement gitu ya kemudian tadi G20 dan banyak forum-forum lain yang ataupun forum Asia Pasifik dan lain sebagainya yang kemudian juga bisa menjadi salah satu cara untuk bagaimana Indonesia memposisikan diri gitu ya di dalam apa namanya konflik yang terjadi di Ukraina ini antara Rusia dan Ukraina ada satu hal sih yang yang menjadi sebuah kritik yang sebenarnya sudah sangat lama kritik ini di juga di disampaikan oleh berbagai macam pihak baik itu dari apa namanya para aktor di dalam hukum masyarakat internasional maupun dari akademisi ya berkaitan bahwa mempertanyakan sistem multilateral klism yang ada sekarang ini nah ini kan juga kita melihat bahwa seringkali permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama berkaitan dengan penggunaan use of force ini juga menjadi sebuah apa namanya hal yang menjadi hal yang 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 apa ya yang buruk gitu ya yang seringkali mendapat banyak begitu banyak perhatiannya terutama dari dari media dan ini yang kemudian seolah-olah seperti Pak Hadir tadi bilang apa namanya mengurangi perhatian kita bahwa hukum internasional itu tidak hanya berkutat pada isu use of force nah saya pikir sudah perlu juga gitu ya dalam konteks penelitian-penelitian ataupun riset ya dari kita sebagai scholars baik dalam hubungan internasional maupun hukum internasional untuk mencoba memulai memberikan sebuah alternatif-alternatif gitu ya berkaitan dengan struktur dunia yang lebih baik atau lebih baru gitu daripada yang ada sekarang karena struktur masyarakat dunia yang ada sekarang kalau kita lihat di PBB sekarang ini kan ngasih struktur dunia setelah Perang Dunia Kedua yang waktu itu hanya sekian puluh negara yang ada gitu sekarang sudah hampir sudah lebih daripada 200 negara yang ada maka seharusnya struktur masyarakat dunia pun berubah dan multilateralisme kemudian juga harus berubah juga gitu kita bisa lihat bagaimana Dewan Kamanan PBB menjadi kripal kalau misalnya penggunaan use of force itu dilakukan oleh para permanent members dari Dewan Kamanan PBB kan yang kemudian yang Dewan Kamanan PB seharusnya mempunyai tanggung jawab dalam apa yang menjadi objek and purpose dari PBB sendiri yaitu maintain the peace and security ya kan menjadi ketidak apa tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan itu ya kan dengan gagalnya resolusi Dewan Kamanan PBB yang kemudian harus kemudian ditanggapi oleh Majlis Umum PBB tapi kan Majlis Umum PBB juga mempunyai keterbatasan di dalam melakukan sebuah tindakan terutama untuk maintaining peace and security ya karena resolusi Dewan Kamanan dan resolusi Majlis Umum PBB mempunyai kekuatan hukum yang berbeda dan itu sudah jelas disampaikan dalam piatuan PBB sendiri nah jadi saya pikir juga penggunaan use of force ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa kita lihat sebagai objek penelitian yang cukup menarik karena ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan use of force dari paling tidak dalam 20-30 tahun belakangan ini bahwa penggunaan use of force itu ketika masuk ke dalam negara apakah itu dikategorikan sebagai invasi agresi ataupun tindakan polisionil ya itu kan sebuah political terminologi yang digunakan gitu karena kalau dalam hukum ada terminologinya sendiri yang mempunyai konsekuensi yang berbeda gitu ini banyak negara-negara besar negara apa namanya kuat itu hanya kemudian masuk ke suatu negara ya kan menjatuhkan pemerintahan yang mereka tidak sukai atau yang mengganggu kepentingan national interest mereka kemudian mereka pergi kan begitu nah ini kan sebuah hal yang baru mungkin dari hubungan internasional Prof Tieta ini bisa lebih dijelaskan gitu ya bagaimana ya apakah itu dari neo-realis atau dari realis gitu ya berkaitan dengan isu ini Mas Hadi boleh saya selah bahwa intinya ada satu redefinisi rekonseptualisasi dalam khasanah prinsip ya teori dan juga doktrin di dalam hukum hubungan internasional dalam kategori penggunaan kekerasan bersenjata yang dapat kita gunakan sebagai sebuah kajian akademik yang bermanfaat ini tantangan buat kita semuanya ibu bapak sekalian dalam komunitas hukum internasional dan hubungan internasional ini apakah nanti ke depan dari hasil talks ini kita bisa membuat semacam terms of reference yang bisa kita gunakan untuk sekali lagi membuat sebuah karya karya kita bersama terkait dengan hal-hal seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mas Hadi Rahmat Purnama yang saya yakin nanti pasti akan sangat senang berkontribusi karena referensi di belakangnya itu wah luar biasa ya mas pertanyaan satu mas itu bukunya dibaca gak ya semuanya oh saya cuma pajangan aja mas oh enggak oh siap 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 oh jujur ya jujur mohon maaf loh lama gak ketemu sama teman baik saya ini gitu ya oke ibu bapak sekalian mohon maaf apakah ada pertanyaan tadi saya melihat ada satu pertanyaan dari Mas Afrizal Mas Afrizal Mas Afrizal Mas Afrizal apakah Mas Afrizal masih mengikuti tapi intinya Mas Ari dan ibu bapak sekalian kita punya satu kesamaan bahwa Indonesian Society of International Law harus tetap ada karena ada apa itu masukan-masukan bahwa grup ini komunitas ini dibubarkan saja gitu ya dan Putin menjawab apa itu jawabannya itu adalah sangat-sangat fundamental sekali seperti di dalam film ini jadi ibu bapak sekalian grup Indonesian Society of International Law adalah jangan sampai dibubarkan ini adalah mandat langsung dari Vladimir Putin ibu bapak sekalian ibu bapak sekalian mohon maaf apakah masih ada hal-hal yang perlu disampaikan saya tadi undang beberapa sudah kayaknya sudah tidak ada untuk itu ibu bapak sekalian saya tidak perlu mau highlight hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi banyak hal yang bisa kita pelajari banyak hal yang bisa kita ambil untuk itu kepada yang terhormat Indonesian Society of International Law secara pribadi kami mengaturkan terima kasih atas fasilitasi ini kepada para narasumber yang masih ada terutama Prof. Tirta Mursi Tama sembah nuwun atas pendampingannya juga kepada Bapak Dirjen Bapak Abdur Kadir Jailani terima kasih atas pencerahannya juga kepada Prof. Hikmahanto Juwana yang telah menyampaikan masukan-masukan yang sangat konstruktif dan challenging our academic apa itu exercise pada kesempatan kali ini sebagai moderator kalau tadi dalam membantu diskusi ini kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian sekali lagi saya mohon maaf dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih waktu saya kembalikan kepada Mbak Fatma terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada para narasumber Prof. Tirta terima kasih Pak His Excellency Bapak Abdur Kadir Jailani tadi dan Prof. Hikmahanto Juwana atas kesediannya memberikan materi yang sangat mencerahkan sekali kepada Bapak Heriberto Jakatriana terima kasih memandu diskusinya bikin kita fresh semua terima kasih dan kepada Bapak Hadi nomad pernama dosen saya terima kasih juga sudah menyumbangkan pandangannya dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar atas hadiran diskusi dan partisipasinya pada hari ini tentu kita berharap bersama-sama diskusi yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat meski sekecil apapun bagi Indonesia maupun dunia dalam upaya kita untuk mewujudkan perdamaian dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ingin menutup webinar ini dengan kutipan pidato dari Mr. Ban Kimun mantan Sekjen PBB yang pada tahun 2016 menyampaikan peace is not a gift peace is something we must all work for everyday in every country terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu saya berharap dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu dalam gelaran Isil Talks selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih terima kasih terima kasih